Yang satu mengejar dan yang satu lagi melarikan diri. Ledakan energi datang dari cakrawala. Orang yang melarikan diri panik, ketakutan, sedangkan yang mengejar bersikap sombong dan mendominasi. Berhenti, jangan lari. Suara itu datang dari jauh, menarik perhatian banyak orang dan binatang. Ketika mereka melihat siapa itu, ekspresi mereka berubah. Zichen juga menoleh, tetapi ketika dia melihat siapa orang itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Tuan Wude, selamatkan kami. Bersamaan dengan teriakan itu, sekelompok orang terbang dengan panik. Dalam proses melarikan diri, salah satu dari mereka terkena cahaya kemasan. Penglihatannya menjadi hitam dan dia jatuh ke tanah, kehilangan nyawanya. Berhenti. Terdengar teriakan. Seorang prajurit langit tiba-tiba menyerbu keluar, berubah menjadi pelangi dan melesat maju. Pada saat yang sama, ia mengerahkan energi pamungkas dalam tubuhnya dan bertarung dengan orang yang mengejarnya. Ledakan. Gelombang energi menyapu, dan ledakan energi pamungkas menyebar ke segala arah. Orang yang datang dan prajurit langit saling bertukar pukulan, tetapi hasilnya seri. Beraninya kau membunuh orang-orangku. Kau ingin mati, kata prajurit langit bernama Wude dengan dingin. Menurutku, kalianlah yang ingin mati. Suara yang lebih keras terdengar dari sisi lain, diikuti oleh kilatan cahaya kemasan. Sebuah benda yang tampak seperti palu dan pedang muncul di tangan yang lain, dan menghantam kepala Sky Warrior. Ledakan. Dengan suara keras, langit dipenuhi cahaya kemasan, dan energi pamungkas melonjak lagi. Prajurit langit, yang dikenal sebagai yang terkuat di antara rekan-rekannya, terpukul mundur dengan satu pukulan. Setelah dipukul mundur dengan satu pukulan, wajah prajurit langit menjadi muram. Keluar dari sini, berani membunuh temanku. Pergilah ke neraka. Biksu itu memegang alu penakluk iblis di tangannya. Cahaya kemasan menyala saat dia memarahi prajurit langit. Gelombang suara menyebar, dan banyak orang serta binatang tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Mereka mengira bahwa biksu itu memang eksistensi kuat yang dapat menghancurkan aturan. Kami hanya mencari relik di sana. Kau lah yang ingin membunuh kami, kata seorang prajurit langit di belakang prajurit langit. Menghadapi biksu yang kuat itu, suaranya bergetar. Omong kosong. Bagaimana kau bisa mengikuti kami sejauh puluhan mil? Tiba-tiba, terdengar teriakan dari langit, diikuti oleh sosok-sosok yang terbang cepat. Para pendatang baru itu adalah kelompok Wang Kiong. Setelah setengah tahun diburu, mereka tidak terluka. Orang yang mengutuk tentu saja Wang San. Zichen menghela nafas lega saat melihat tidak ada satupun di antara mereka yang hilang dan aura mereka jauh lebih kuat dibanding tahun lalu. Kami hanya mencari reruntuhan. Siapa yang mengira kalian tikus-tikus bersembunyi di depan kami? Melihat seniman bela diri langit kedua berjalan ke arah mereka, keberanian Yukong jelas tumbuh pesat, dan dia mulai berbicara dengan kasar. Kau sedang mencari kematian. Wang San langsung berteriak dan sorot matanya berubah dingin. Sebagai seorang jenius yang mengerikan, kekuatan tempur Wang San tidak lebih lemah dari lawannya. Karena kau berani menyerang orang-orang dari aliansi surga bela diri, kupikir kau lah yang mencari kematian. Kata-kata wudh dingin dan niat membunuh terpancar di matanya. Ini adalah pertama kalinya mereka mengungkapkan identitas mereka. Aliansi yang dibentuk oleh para ahli surgawi benua langit bela diri disebut aliansi langit bela diri. Itu adalah kekuatan super sejati, dan dikenal sebagai penguasa benua langit bela diri. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Siapapun yang berani menyerang temanku akan mati bahkan jika mereka dari aliansi surga bela diri, kata biksu itu tanpa rasa takut. Jadi maksudmu kau sedang mencari kematian? Kedua pendekar langit sudah mendekat, melotot ke arah biksu itu. Di kejauhan, manusia api itu hanya menonton dengan dingin. Dia tidak ikut campur. Dia adalah eksistensi legendaris. Jika bukan karena fakta bahwa Zichen begitu penuh kebencian, dia tidak akan repot-repot bergandengan tangan dengan orang lain. Apakah mereka yang memiliki energi ekstrim harus menjadi seniman bela diri surga? Manusia api meremehkan hal seperti itu. Terlebih lagi, mendengar pernyataan pihak lain, penghinaan manusia api itu bertambah. Bahkan jika mereka adalah seniman bela diri surga, mereka hanyalah ahli hautian. Seniman bela diri surga sejati juga dikenal sebagai ahli siantian. Mereka adalah inti sejati aliansi bela diri surga, dan mereka menikmati sumber daya aliansi yang tak terbatas. Masing-masing dari mereka adalah harta karun aliansi. Sebelum mencapai alam inti primal, mereka tidak akan muncul, juga tidak akan berpartisipasi dalam ujian berbahaya apapun. Mereka adalah penerima manfaat sejati dari aliansi surga bela diri, penerima manfaat sejati dari sumber daya aliansi. Mereka seperti murid sekte, dan mereka tidak perlu membayar harga apapun. Adapun para ahli hautian dan yukong, mereka hanyalah murid dan pekerja biasa. Mereka juga bagian dari aliansi surga bela diri, tetapi mereka tidak mewakili aliansi surga bela diri. Pria api itu sombong, sasarannya hanya Zichen, dan dia tidak mau melakukan apapun terhadap teman-teman Zichen. Kedua pendekar langit itu sangat kuat, dan mereka menatap tajam ke arah biksu itu. Suasananya tegang, dan perkelahian bisa saja terjadi kapan saja. Zichen, kau tidak akan membantu. Barbarian Bull dengan hati-hati mengiriminya pesan. Zichen tersenyum acuh-ta'acuh dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan pergi. Jika kamu bersedia, kamu bisa membantu. Mendengar itu, hati Barbarian Bull bergetar. Ia berkata pelan, jika kau tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Mereka temanmu, bukan temanku. Zichen mengabaikan Barbarian Bull. Dia tersenyum sambil melihat ke depan. Karena kamu tidak akan pergi, kamu bisa tinggal di sini dan menonton pertunjukan. Mari kita lihat berapa banyak orang bodoh yang bersembunyi di kegelapan. Suasana menjadi semakin tegang. Pertarungan sengit bisa saja terjadi kapan saja. Pihak lain memiliki dua seniman bela diri surgawi dan lebih dari sepuluh Yukong. Untuk dapat bergabung dengan aliansi bela diri surgawi, kekuatan tempur Yukong secara alami tidak lemah. Sedangkan untuk pihak Wang Kiong, mereka hanya memiliki biksu, yang sebanding dengan seniman bela diri surgawi. Seolah-olah telah menerima semacam perintah, Yukong menjadi semakin tidak terkendali. Dia menunjuk hidung biksu itu dan berteriak, tikus terkutuk, tahukah kau siapa kami? Kami dari aliansi surga bela diri, aliansi surga bela diri yang agung dan perkasa. Kami memiliki status bangsawan, jadi bagaimana mungkin kami bisa mengikuti tikus sepertimu? Ekspresi Wang Kiong dan yang lainnya menjadi dingin. Namun, Yukong tampaknya tidak menyadarinya dan malah menjadi lebih agresif. Jarinya yang pendek hampir menusuk hidung biksu itu. Ekspresinya menjadi ganas saat dia berkata, semut, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Kita adalah surga. Ledakan. Sebelum Yukong sempat menyelesaikan ucapannya, gelombang energi yang mengerikan menyapu langit. Sebuah tongkat hitam pekat turun dari langit dan menghantam kepala Yukong. Sebuah ledakan dahsyat terdengar saat energi yang mengerikan melonjak keluar. Yukong yang sebelumnya sombong telah hancur berkeping-keping hanya dengan satu serangan. Adegan itu mengejutkan semua orang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa akan ada seseorang yang bersembunyi di langit, seseorang yang berani menyerang orang-orang aliansi langit bela diri. He he, apakah aliansi surga bela diri sangat kuat? Sosok kera iblis yang besar muncul, memegang tongkat hitam yang dipenuhi rune. Mata merahnya memancarkan cahaya dingin. Yukong yang sombong itu hancur berkeping-keping. Daging dan darahnya berceceran di Yukong di sampingnya. Melihat kera iblis yang begitu ganas, Yukong yang lain dipenuhi dengan ketakutan. Mereka buru-buru mundur. Sebelumnya, mereka begitu senang dengan diri mereka sendiri sehingga mereka hampir mencapai biksu itu. Sudah terlambat bagimu untuk pergi sekarang. Kera iblis itu mencibir dan mengangkat tongkatnya. Energi mengerikan melonjak dari tongkat itu dan menghantam Yukong di depannya. Yukong lainnya hancur berkeping-keping. Berikutnya adalah Yukong yang ketiga. Pada saat para prajurit langit bereaksi untuk menghadang kera iblis, tiga Yukong telah hancur berkeping-keping. Sedangkan yang lainnya, mereka dipenuhi dengan ketakutan. Beranikah kau menyerang kami di depan mata kami? Mau mati saja? Dua seniman bela diri surga mengamuk. Tepat saat mereka hendak menyerang, niat membunuh yang mengerikan melonjak. Cahaya pedang yang tajam muncul di langit, menebas ke arah salah satu seniman bela diri surga. Ekspresi seniman bela diri surga itu berubah. Energinya melonjak, membentuk satu penghalang demi satu. Pada saat yang sama, tubuhnya berubah menjadi cahaya saat dia menghindar ke samping. PFT. Cahaya pedang menyala, dan darah berceceran. Salah satu jantung Yukong tertusuk. Ia jatuh ke tanah, nyawanya terkuras abis. Sasaran lawannya bukanlah dirinya. Sang seniman bela diri surga merasa seperti telah kehilangan muka, dan ia menyalahkan dirinya sendiri karena bereaksi terlalu cepat. Tiba-tiba, niat membunuh yang baru saja menghilang muncul kembali. Kali ini, bahkan lebih tajam. Niat membunuh yang menusuk tulang langsung menyerang ruang di antara kedua alisnya. Teriak kultifator tingkat Tian, dia sekali lagi mengedarkan energinya dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang cemerlang. PFT. Cahaya berdarah yang sama kembali terpancar. Tak jauh dari situ, salah satu anak buah Yukong tewas. Itu adalah pembunuhan satu kali, dan sosok itu sekali lagi bersembunyi di kehampaan. Suasana hening. Mata semua orang tanpa sadar menatap ke arah seniman bela diri surga. Ekspresi mereka aneh. Mereka tidak mengerti mengapa dia bereaksi begitu keras. Hanya sang seniman bela diri surga sendiri yang tahu bahwa orang yang ahli dalam pembunuhan itu telah mencoba membunuhnya dua kali berturut-turut. Astaga! Niat membunuh yang tajam muncul untuk ketiga kalinya, dan cahaya pedang menyala lagi. Lagi! Teriak pendekar tingkatian, ia berlari ke arah orang terakhir yang berteriak, ingin melindunginya. Namun saat dia baru saja berada di udara, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia segera menghindar ke samping. Cahaya pedang menyala, dan luka dalam muncul di bahu seniman bela diri langit. Darah mengalir keluar dari luka, dan seluruh lengannya hampir terputus. Setelah ditipu tiga kali berturut-turut, ekspresi seniman bela diri surga sangat suram. Dia menatap ke depan dengan penuh kebencian. Namun, pembunuh itu telah bersembunyi setelah serangan itu dan tidak muncul lagi. Hanya Biksu dan Kera pertempuran pemecah langit yang tetap berdiri di depannya. Kamu berani menyerang orang-orang dari aliansi bela diri surga. Hari ini adalah hari kematianmu, kata seniman bela diri surga yang telah dilukai oleh Zhang Haotian. Dari empat orang yang telah menghancurkan hukum, tiga orang telah muncul. Semua orang menduga bahwa Zichen juga telah muncul. Tatapan mata pria api itu berubah dingin. Dia melihat ke atas, tetapi dia tidak berniat untuk mendekat. Adapun empat orang ahli lain yang setingkat dengan seniman bela diri surga, mereka berjalan mendekat dengan ekspresi tidak ramah. Pada saat yang sama, gelombang energi yang kuat muncul di Cakrawala. Satu demi satu ahli ras iblis terbang di atas. Yang di depan adalah Long Xing. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Di belakangnya ada sekelompok ahli ras iblis. Jika jubah mereka tidak robek, maka mereka terluka. Mereka dalam kondisi yang menyedihkan. Selama setengah tahun, mereka mengejar Wang Kiong dan yang lainnya, bertindak sebagai mitra tanding LFV Peng. Setelah setengah tahun, ras iblis telah kehilangan setengah dari jumlah mereka. Dapat dikatakan bahwa kerugian mereka sangat besar. Hari ini, tak seorang pun dari kalian akan keluar hidup-hidup. Teriak Long Xing saat melihat Wang Kiong dan yang lainnya. 562. Mereka yang menaruh dendam terhadap Zichen semuanya hadir. Empat dari mereka adalah kultifator tingkat langit, dua adalah kultifator tingkat langit, dan satu adalah manusia naga. Selain itu, ada juga banyak kekuatan lain di langit. Lari. Bukankah kalian semua jago lari? Kenapa kalian tidak lari? Long Xing berjalan ke arah mereka, niat membunuh terpancar di matanya. Zichen telah membunuh saudaranya, dan dia ingin membalas dendam. Sayangnya, Zichen telah menghilang, jadi dia memilih cara terbaik berikutnya, dan membunuh teman-teman Zichen terlebih dahulu. Namun siapa yang mengira bahwa akan ada ahli formasi misterius di antara mereka, yang menyebabkan mereka menderita kerugian besar dalam enam bulan terakhir. Kelompok monster itu semuanya dalam keadaan menyedihkan. Beberapa dari mereka bahkan terluka. Pada saat ini, mereka menatap Wang Kiong dan yang lainnya dengan kebencian di mata mereka. Tyron dan Sikra Iblis berdiri berdampingan. Di belakang mereka ada Wang Kiong dan yang lainnya. Sedangkan Zhang Haotian, dia sudah bersembunyi. Dia tidak akan pernah bertarung secara langsung. Kalian hanya sekelompok orang barbar. Beraninya kalian membunuh orang-orang kami. Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini, kata Long Xing dengan dingin. Dia telah mengetahui nama dan identitas Zichen dari para penguasa kota kekacauan. Niat membunuh di sekitarnya semakin membara. Para kultifator kuat mendekat sementara yang lain mengepung mereka. Pertarungan bisa terjadi kapan saja. Yang lain dan binatang buas menghindarinya, bersembunyi di kejauhan untuk menonton. Kau tidak akan menyerang. Barbarian Bull menatap Zichen dengan curiga. Wajah Zichen menjadi sangat muram. Semua orang telah muncul dan bersikap agresif. Dia tentu saja harus menyerang. Namun pada saat ini, tatapan dingin mendarat padanya. Itu adalah pria yang terbakar di kejauhan. Seolah telah menebak identitasnya, pria yang terbakar itu menatap langsung ke arahnya. Ekspresinya berubah. Pria yang terbakar itu sangat kuat. Bahkan jika Zichen telah memperoleh warisan klan petir, dia tidak dapat menjamin bahwa dia dapat membunuhnya. Pada saat ini, pria yang terbakar itu pasti akan menyerang. Zichen ragu-ragu. Haruskah dia mengungkapkan identitasnya sekarang? Di sisi lain, menghadapi kelompok kultifator kuat yang agresif, kera iblis pemarah itu tidak tahan lagi. Dia mengepalkan tongkat hitam pekatnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu dengan cepat mengayunkannya ke bawah. Ledakan. Di tengah energi yang melonjak, pertempuran pecah dalam sekejap. Kera iblis memegang tongkat hitam erat-erat di tangan kanannya sementara sinar cahaya berlama-lama di sekitar tangan kirinya. Ia melambaikan telapak tangannya ke arah pembangkit tenaga listrik. Pada saat berikutnya, para kultifator tingkat langit merasa seolah-olah ada lapisan pengekangan di tubuh mereka. Baik itu kecepatan atau kecakapan bertarung mereka, mereka sangat lemah. Perasaan terkekang ini hanya berlangsung sesaat. Namun dalam pertarungan antara para kultifator kuat, momen ini adalah kuncinya. Momen ini cukup bagi kera iblis untuk melancarkan serangan terkuatnya. Ledakan. Suara ledakan menggelegar terdengar saat ahli itu terlempar oleh kera iblis. Namun, pada saat kritis, ahli itu mengangkat penghalang cahaya pertahanan. Dia hanya batuk darah dan tidak terbunuh. Ledakan. Pada saat yang sama, Tyron juga melancarkan serangan. Tongkat penakluk iblis memancarkan cahaya kemasan dan menghantam ke depan, langsung menjatuhkan seorang prajurit langit ke belakang. Suara mendesing. Zhang Haotian, yang bersembunyi di kehampaan, melancarkan serangan mematikan. Niat membunuh yang membabi buta terpancar keluar, menyebabkan ekspresi seorang ahli berubah drastis. Dia buru-buru menghindar, tetapi saat niat membunuh meningkat, serangan Zhang Haotian mendarat. Pelindung bahunya tertusuk pedang batu dan darah segar mengalir keluar dari lukanya. Tiga orang, tiga serangan, dan tiga ahli terlempar ke belakang. Dapat dilihat bahwa warisan kali ini telah meningkatkan kecakapan bertarung mereka. Mereka sudah mampu menekan para kultifator tingkat langit. Membunuh. Pertarungan dimulai karena serangan dari ketiga orang itu. Teriakan perang langsung terdengar. Semua ahli lainnya memegang senjata ramuan mereka, bersiap untuk membunuh Wang Kiong dan yang lainnya. Para ahli lainnya juga melancarkan serangan mereka, diantaranya Long Xing adalah yang terkuat. Melihat kejadian ini, pupil mata Zichen mengecil. Niat membunuh yang tajam muncul di sekelilingnya. Dia tidak lagi tinggal diam dan siap untuk menyerbu dan membunuh. Aura Zichen berubah, menyebabkan ekspresi pria api itu berubah. Senyum kejam muncul di sudut mulutnya, dan dia hendak menyerang. Tiba-tiba, aura mengerikan muncul dari kedalaman. Dengan kekuatan seorang raja, aura itu menyapu ke arah pertempuran. Cukup, kalian manusia harus tahu tempat kalian. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Tekanan dari seorang raja membuat ekspresi semua orang berubah. Kemudian, terdengar suara gemuruh. Suara ini datangnya dari seekor binatang purba tingkat raja di kedalaman. Tidak ada yang berani menentang peringatan binatang purba tingkat raja. Meskipun para ahli tidak mau dan ekspresi mereka berubah, mereka tetap menarik kembali niat membunuh mereka di saat berikutnya. Sikra iblis mencibir, tongkat hitam di tangannya melonjak, dan dia melambaikannya sebagai unjuk kekuatan. Jika itu pertarungan satu lawan satu, dia yakin bisa membunuh seorang kultifator tingkat langit. Ada binatang purba tingkat raja di kedalaman. Zichen terkejut. Kemudian, dia teringat bahwa ini adalah tempat terjadinya mutasi. Semua orang datang ke sini karena munculnya saripati darah binatang purba. Jika dilihat dari tempat ini, tidak ada yang istimewa dari tempat ini. Namun, banyak manusia dan binatang purba yang singgah di sini. Mungkinkah mutasi itu terjadi di kedalaman? Zichen mengerutkan kening. Pada saat berikutnya, ia memperluas indra spiritualnya ke kedalaman. Pada saat yang sama, para ahli lain di langit juga memperluas indra spiritual mereka. Dalam sekejap, banyak indra spiritual meluas ke kedalaman. Begitu banyak binatang purba tingkat raja. Saat indra spiritualnya menyelidiki, ekspresi Zichen langsung berubah. Sebelumnya, hanya seekor binatang purba tingkat raja yang berbicara. Zichen mengira hanya ada satu binatang purba tingkat raja di kejauhan. Namun, dengan indra spiritualnya, Zichen melihat tidak kurang dari sepuluh dari mereka. Di antara mereka adalah macan tutul iblis tua. Mereka semua menarik aura tingkat raja mereka dan menyebar membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran, ada retakan hitam pekat. Retakan itu hanya setinggi manusia. Retakan itu masih belum stabil. Dari waktu ke waktu, kekuatan kehampaan akan menyembur keluar. Retakan itu seperti pintu masuk ke dunia lain. Retakan ini telah membesar. Sebelumnya hanya selebar satu meter. Seperti yang diharapkan, saat retakan membesar, kekuatan kekosongan akan perlahan menghilang. Pada akhirnya, akan terbentuk terowongan. Mungkinkah ini benar-benar tempat di mana binatang purba berdarah murni berada? Terdengar berbagai seruan dan diskusi dari orang banyak. Banyak indra spiritual yang tersapu, tetapi binatang purba tingkat raja tidak peduli sama sekali. Mereka hanya berdiri di sana dengan tenang. Bagaimanapun, mereka menjaga satu-satunya terowongan. Begitu retakan itu stabil, hanya mereka yang bisa segera masuk. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan kehampaan menyembur keluar dari celah hitam pekat itu. Ruang itu terdistorsi saat kekuatan kehampaan menyebar ke salah satu binatang purba tingkat raja. Swash! Ekspresi binatang purba tingkat raja itu tidak berubah. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir dingin. Ketika kekuatan kehampaan menyerbu, ia menghilang dari tempatnya. Dalam radius beberapa ratus meter tempat ia berdiri, semuanya hancur oleh kekuatan kehampaan dan berubah menjadi ketiadaan. Ini termasuk indra spiritual beberapa zephir yang ada di dekatnya. Zephir yang indra spiritualnya hancur menjerit kesakitan. Perubahan seperti itu menyebabkan ekspresi para zephir berubah. Namun, binatang purba tingkat raja bersikap acuh-ta'acuh. Bahkan binatang purba tingkat raja yang telah melarikan diri sebelumnya tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka kembali ke tempat asal mereka dan menunggu dengan tenang. Berdasarkan penyelidikan indra spiritual mereka, semua orang menemukan bahwa retakan hitam pekat sebelumnya telah menjadi sedikit lebih besar karena kerusuhan ini. Jelas, seiring kekuatan kehampaan terus memberontak, retakan itu akan menjadi lebih besar dan lebih stabil suatu hari nanti. Waktu berlalu sementara mereka menunggu. Dengan peringatan binatang purba tingkat raja, para ahli tentu saja tidak berani bertarung dengan santai. Mereka menahan diri. Namun, dendam antara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Oleh karena itu, jika mereka tidak bisa bertarung, mereka akan menggunakan kata-kata. Hal ini terutama berlaku bagi zefir dari ras iblis. Mereka telah menderita kerugian besar dalam setengah tahun terakhir. Mereka dipenuhi dengan kebencian dan terus-menerus mengejek Wang Kiong dan yang lainnya. Seiring berjalannya waktu, ejekan itu semakin keras dan akhirnya berubah menjadi kutukan. Sekelompok barbar sampah, kekuatan tempur mereka adalah yang terlemah di seluruh wilayah selatan. Mereka semua disebut Anjing Barbar. Benar sekali. Anjing Barbar. Nama yang sangat tepat. Apa-apaan ini. Dia bukan manusia atau iblis, tapi dia berani mengkritik orang lain. Dunia ini penuh dengan hal-hal aneh. Dia memiliki kepala manusia tetapi otak babi, dan ekor sialan. Dia bukan ikan atau unggas. Ada lebih dari sepuluh argumen seperti itu setiap hari. Faksi lain telah mengirimkan sejumlah kultifator yang fasi untuk mengejek dan mengutuk Wang Kiong, tetapi hanya Wang San yang bersedia menerima tantangan dari pihak Wang Kiong. Meskipun hanya ada satu orang, kutukan Wang San jauh lebih hebat daripada kutukan Zichen. Dia bertarung melawan lebih dari sepuluh orang dan tidak kehilangan satupun. Itu adalah kemenangan telak. Para ahli sangat marah hingga ingin muntah darah. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kau sanggup, ikutlah denganku ke tempat yang jauh untuk bertarung. Ketika dia benar-benar marah, pihak lain akan menantangnya untuk bertarung. Bodoh! Kalau kita bertarung satu lawan satu, aku bisa mengalahkan kalian semua. Wang San mengerucutkan bibirnya. Matanya penuh dengan penghinaan. Dalam sekejap mata, lima hari telah berlalu. Semua orang sudah terbiasa dengan pertengkaran antara kedua belah pihak. Jika mereka tidak mendengarnya selama sehari, mereka akan merasa ada sesuatu yang hilang. Kadang-kadang, Wang San, yang sedang bersenang-senang, akan berdiri dengan bangga seperti seorang jenderal yang menang. Dia menata para ahli di langit dan kemudian menunjuk seorang ahli tingkat Tian dengan jijik. Dia berkata, Bajingan, seorang ahli tingkat Tian, kan? Apakah kamu sekuat itu? Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan bertarunglah dengan kera iblis. Mari kita bertarung sampai mati. Aku jamin bahwa aku akan memukulmu sampai mati dengan tongkatku. Kera iblis itu sangat kooperatif dengan kata-kata Wang San. Ia berdiri dan mengarahkan tongkat hitamnya ke ahli tingkat Tian dengan provokatif. Yang terakhir sangat marah sehingga ia ingin muntah darah. Namun, tidak ada seorang pun yang berani menentang peringatan raja binatang itu. Selain itu, seiring berjalannya waktu, retakan itu semakin membesar. Aura ganas yang muncul darinya semakin kuat. Sepuluh hari kemudian, seluruh retakan berhenti mengeluarkan energi hampa dan menjadi stabil. Kelompok binatang raja tinggal di sana dan menunggu dua hari lagi. Ledakan. Pada hari ketiga, gelombang kekuatan dahsyat meletus dari retakan itu. Di dalam kekuatan dahsyat ini, ada eksistensi yang sebanding dengan kekuatan surga. Merasakan aura surgawi, mata semua binatang buas raja berbinar. Itu adalah aura yang hanya bisa dilepaskan oleh binatang purba berdarah murni. Ketika lorong itu terbentuk, terjadilah getaran yang sangat besar. Suaranya tidak lebih lemah daripada ketika aturan itu muncul. Hal itu segera membangunkan binatang purba yang sedang tertidur lelap. Itu aura binatang purba berdarah murni. Benar-benar ada binatang purba berdarah murni. Mungkinkah lorong yang tersisa adalah dengan binatang purba berdarah murni? 563. Getaran yang tidak lebih lemah dari kemunculan aturan mengejutkan binatang purba itu. Merasakan tekanan binatang purba berdarah murni, mereka memiliki berbagai macam tebakan tentang apa yang terjadi di balik retakan itu. Mungkin satu-satunya jalan keluar adalah di balik celah itu. Mereka tidak bisa lagi tetap tenang dan muncul satu demi satu. Tekanan binatang purba berdarah murni. Di samping kolam hitam, sesepu itu juga muncul segera setelah merasakan getaran itu. Tatapannya yang dalam menembus kehampaan dan menatap celah di kehampaan itu untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah katapun. Huh, ayo kita lihat. Aku merasa sesuatu akan terjadi. Setelah beberapa lama, dia mendesapelan dan menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, seluruh kolam hitam mulai bergetar hebat, memercikkan tetesan air hitam. Merasakan keganasan binatang purba berdarah murni, para raja binatang purba sangat bersemangat. Tanpa ragu, mereka bergegas ke celah itu segera setelah terbentuk. Dalam sekejap cahaya, dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas, selusin raja binatang purba menghilang ke dalam celah. Begitu binatang buas tingkat raja menghilang, kehampaan mulai bergetar. Kemudian, satu demi satu binatang buas besar muncul. Mereka juga binatang buas tingkat raja. Setelah muncul dari kehampaan, mereka bergegas menuju lorong. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, lebih dari 20 raja binatang purba telah memasuki celah itu. Retakannya telah terbuka. Raja-raja binatang purba telah masuk. Ayo kita masuk juga. Ada tekanan dari binatang purba berdarah murni. Mungkin benar-benar ada binatang purba berdarah murni di dalam. Ayo cepat masuk. Manusia di langit yang terus-menerus merasakan retakan itu berseru. Setelah raja-raja binatang purba menghilang, mereka membentuk kelompok dan bergegas ke dalam retakan. Orang-orang barbar, sebaiknya kalian tidak masuk. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap mati saja. Beberapa prajurit alam surgawi dan beberapa kultifator kuat lainnya hendak masuk, tetapi sebelum itu, seorang kultifator kuat mengancam mereka. Benar sekali. Jika kau berani masuk, aku akan memastikan kau tidak akan bisa kembali, kata Long Sing Dingin. Sebaiknya kau tidak masuk. Kalau tidak, kau akan mati dengan mengerikan. Udah, seniman bela diri langit juga mengancam dengan ekspresi dingin. Begitu ancaman berakhir, mereka bersiap untuk masuk lebih dalam. Tiba-tiba, terdengar suara dingin dari belakang mereka. Karena kita akan mati mengenaskan jika masuk, mengapa kita tidak masuk saja? Ayo bertarung di sini. Ledakan. Pada saat yang sama, gelombang energi melonjak keluar, diikuti oleh dua jeritan menyedihkan. Kedua zephir terbunuh dalam satu serangan, kehilangan vitalitas mereka dan jatuh ke tanah. Adapun zephir lainnya yang bersiap untuk pergi, mereka dihentikan di udara oleh seorang asing. Dengan mengangkat tangannya, dua zephir terbunuh. Ekspresi mereka berubah, dan mereka tidak berani bergerak maju dengan gegabuh. Siapa kamu? Beraninya kamu menyerang orang-orang kami? Berani sekali kamu. Melihat orang asing ini, Wu De bertanya dengan dingin. Zichen berdiri di udara dan langsung memulihkan penampilannya. Cahaya dingin melintas di matanya. Itu kamu, Zichen. Kamu, kamu. Melihat Zichen muncul, ekspresi semua ahli berubah. Adapun Wang Kiong dan yang lainnya, mereka tersenyum tipis. Jelas, mereka sudah tahu identitas Zichen. Karena kau sangat ingin membunuh kami, kami juga tidak ingin membiarkanmu hidup. Karena ada dendam yang begitu besar di antara kita, mari kita selesaikan semua dendam kita hari ini, kata Zichen dingin. Apa, yang lainnya tercengang? Menyelesaikan semua dendam mereka di sini dan sekarang. Sungguh lelucon. Mereka akan menemukan binatang purba berdarah murni di celah itu. Kemunculan Zichen menimbulkan sedikit keributan. Namun dibandingkan dengan retakan, yang terakhir jelas lebih penting. Oleh karena itu, meskipun mereka tahu akan ada pertempuran besar, tidak ada binatang purba atau manusia yang bersedia tinggal dan menonton. Kecuali Zichen dari pasukan lawan, semua orang dan binatang buas bergegas masuk ke celah pada saat pertama. Melihat begitu banyak binatang purba dan manusia menyerbu ke dalam celah, para Zichen merasa cemas. Namun, Zichen dan yang lainnya telah menghentikan mereka dan mengambil posisi bertarung. Hampir mustahil bagi mereka untuk menyerbu masuk. Baiklah, kita akan selesaikan semua dendam kita hari ini. Mata Longxing dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian, dia melompat ke udara dan memimpin sekelompok monster menuju Zichen. Membunuh. Zichen menatap lawannya dengan niat membunuh di matanya. Begitu dia selesai berbicara, si Kra Iblis bergegas menuju lawannya. Tongkat hitam di tangannya mulai menari, dan aura mengerikan menyapu langit. Longxing memang kuat, tetapi Kra Iblis yang telah menerima warisan itu juga tidak lemah. Ia cukup kuat untuk melawannya. Keduanya bertarung sengit di udara. Ledakan dahsyat terdengar terus-menerus. Selain si Kra Iblis, Wang Kiong dan yang lainnya juga bergegas menuju zefir lainnya. Setelah setengah tahun diburu, mereka telah menahan amarah di hati mereka. Sekarang, semuanya tercurah. Ceritan melengking terdengar di saat berikutnya. Begitu pertempuran dimulai, sudah ada korban di pihak zefir. Wang Kiong dan yang lainnya semuanya monster. Ada juga Zhang Haotian, yang sesekali memberikan dukungan. Pertempuran sengit ini perlahan berubah menjadi pembantaian. Mengapa mereka bertengkar begitu saja? Melihat zefir bertarung dengan pihak lain, Wood terdiam. Ekspresinya berubah, dan dia ragu-ragu. Dia berada dalam dilema. Jika kalian tidak bertindak sekarang, kapan kalian akan menunggu? Long Xing, yang sedang melawan Kra Iblis, berteriak ketika dia melihat yang lain tidak bertindak. Haruskah kita bertarung atau pergi? Prajurit tingkat langit di sebelahnya menatap Wood. Keempat makhluk lain yang sebanding dengan prajurit tingkat langit juga memandang Wood. Jelas, mereka tidak dapat membuat keputusan. Melihat pertempuran sepihak dan Long Xing, yang ditekan oleh Iblis Kra, Wood merenung sejenak dan berkata dengan dingin, ayo pergi. Cepat masuk ke lorong celah. Mengenai si idiot ini, kita tidak perlu peduli padanya. Setelah mengatakan itu, Wood bergegas menuju celah itu. Para ahli lainnya mengikuti satu demi satu. Kemudian, mereka mengikuti di belakang. Mereka tidak saling kenal sebelumnya dan tidak saling mengenal. Mereka hanya berkumpul karena Zichen. Sekarang Long Xing bertarung dengan orang-orang barbar karena alasan egoisnya sendiri. Mereka tentu saja tidak akan menyerahkan jalur keretakan itu untuk Long Xing. Sialan, mereka semua pergi. Long Xing, yang sedang melawan Kra Iblis, mengutuk ketika dia melihat semua orang telah meninggalkannya dan memasuki celah itu. Dia sangat marah. Kemudian dia berteriak, cepat mundur. Masuk ke celah lorong. Jelas, Long Xing bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa Zichen dan yang lainnya sangat kuat. Mustahil membunuh mereka hanya dengan orang-orang ini. Terlebih lagi, mereka bahkan mungkin mati di sini. Namun, bagaimana mungkin Zichen dan Tyran membiarkannya begitu saja? Mereka segera menyerang, diikuti oleh serangkaian ledakan energi. Hampir empat eksistensi yang sebanding dengan prajurit tingkat langit bergandengan tangan. Pertarungan itu tentu saja berat sebelah. Ketika Long Xing melarikan diri ke lorong retakan, dia telah menderita cedera yang tak terbayangkan. Dia segera menelan pil harta karun dan bergegas ke lorong retakan. Para prajurit ras monster yang dibawanya semuanya terbunuh di luar. Membunuh Zichen dan yang lainnya dengan cepat mengejar mereka dan bergegas ke celah lorong. Long Xing telah mengirim orang untuk mengejar Wang Kiong dan yang lainnya selama setengah tahun. Meskipun mereka tidak menderita kerugian besar, mereka menyerang teman-temannya karena dendam mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa mereka telah menyentuh batas bawah Zichen dan benar-benar membuatnya marah. Long Xing telah menjadi target yang harus dibunuhnya. Di balik celah itu ada ruang independen, seperti dunia kecil. Begitu Zichen dan yang lainnya masuk, mereka merasakan tekanan binatang purba di udara. Tekanan ini membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Lihat, dia ada di sana. Begitu mereka tiba, Wang San melihat Long Xing, yang melarikan diri dengan cepat. Mati. Tatapan mata dingin Zichen menyapu Long Xing. Dengan sebuah pikiran, cahaya perak cemerlang bersinar di punggungnya, dan sayap petir surgawi pun muncul. Sayap di punggungnya bergetar, dan cahaya perak cemerlang bersinar di sekelilingnya. Dia bergegas menuju Long Xing, seolah-olah dia telah berteleportasi. Detik berikutnya, Zichen sudah ada di depannya. Di bawah tatapan terkejut pihak lain, Zichen meninju. Cahaya kemasan bersinar, dan pukulan mendominasi ini mendarat di tubuh pihak lain, menyebabkan ledakan. Energi yang melonjak-melonjak, Long Xing menangkis serangan ini dan tidak terluka. Namun, tubuhnya melambat dan dia dipaksa mundur puluhan langka oleh Zichen. Kau, wajah Long Xing dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi pada saat berikutnya, keterkejutan itu berubah menjadi kegilaan dan keputusasaan. Tiran dan kera iblis sudah menyusul. Ketiganya mengepung Long Xing. Khawatir Long Xing akan melakukan serangan balik sebelum dia meninggal, Zichen tidak membiarkan Wang Kiong dan yang lainnya datang. Sudah ku bilang, semuanya sudah berakhir. Suara Zichen terdengar dingin. Sekalipun aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Ekspresi Long Xing tampak menyeramkan dan gila. Selain mereka, tidak ada orang lain di sekitarnya. Jelas, tidak ada orang lain yang bisa menolongnya. Para ahli alam surga telah menyerbu ke kedalaman, jadi dia harus mempertaruhkan nyawanya. Karena satu kesalahan saja, dia telah menyebabkan kematian semua ras monster. Sekarang, dia juga harus membayar harga yang mahal untuk kesalahan itu. Kekuatan Long Xing sangat kuat, dan Long Xing yang putus asa menjadi semakin gila. Bahkan dengan mereka berempat bekerja sama, dia bertahan untuk waktu yang lama. Di antara mereka, Long Xing bahkan telah berhasil keluar dari pengepungan beberapa kali, tetapi Zichen telah menyusulnya dengan kecepatan ekstrimnya dan mengirimnya kembali. Pada akhirnya, Long Xing tidak sebanding dengan mereka berempat. Banyak luka muncul di tubuhnya, dan bagian yang paling fatal adalah dadanya. Setelah menerima serangan mematikan dari Zhang Haotian, matanya melebar saat dia jatuh ke dalam genangan darah. Pada titik ini, semua manusia naga dari gurun telah tewas di tangan Zichen. Lebih jauh lagi, 90 persen ras monster yang mereka bawa telah tewas. Semua ras monster dari tanah tandus telah musnah. Melihat mayat Long Xing, tidak ada yang merasa kasihan. Ekspresi semua orang dingin, biksu itu bahkan maju untuk menjarah mayat itu. Ada cincin roh dan liontin luar angkasa. Di dalam liontin luar angkasa, ada banyak mayat binatang purba. Setelah membunuh Long Xing, kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini, kelompok itu melakukan pencarian dan pembantaian ala karpet. Kemana pun mereka lewat, mereka membunuh semua binatang purba yang mereka lihat. Dengan begitu banyak orang yang menjalani baptisan untuk meningkatkan kekuatan mereka, semakin banyak binatang purba yang mereka bunuh, semakin baik. Selain itu, ini adalah tempat pelatihan. Tidak ada yang namanya belas kasihan. Selama periode ini, tikus pemakan roh juga telah memimpin kelompok tersebut untuk menemukan banyak ramuan kuno. Saat mereka masuk lebih dalam, jejak pertempuran menjadi lebih jelas. Aura binatang purba di udara juga menjadi lebih kuat. Ledakan. Di langit terjadi ledakan energi, dan aura mengerikan seorang raja menyebar. Ini adalah pertarungan binatang purba tingkat raja. Mungkinkah ia menemukan sesuatu? Setelah merasakan aura binatang purba tingkat raja, Zichen dan yang lainnya terkejut. Setelah saling memandang, mereka mengikuti suara ledakan dan terbang maju. 564 Energi antara langit dan bumi terus melonjak, dan kekuatan para raja sepenuhnya ditampilkan. Ketika Zichen dan yang lainnya melihat kedua raja bertarung dengan sengit dari jauh. Salah satunya adalah anjing bertanduk tunggal, dan satunya lagi adalah ular petir. Anjing bertanduk tunggal itu sebesar gunung, dengan bulu coklat di sekujur tubuhnya. Cakarnya yang tajam dapat memecahkan batu dan menembus emas, dan tanduk di kepalanya sangat tajam. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Setiap serangan yang dilancarkannya dapat menghancurkan gunung dan memusnahkan hutan kuno yang besar. Ular petir itu panjangnya ratusan meter, dan tubuhnya setebal tangki air. Tubuhnya ditutupi sisik perak halus, dan ketika bergerak di udara, ia seperti kilat perak yang mengamuk di antara langit dan bumi, melepaskan kilatan petir perak. Ledakan. Keduanya saling beradu, dan energinya terus melonjak. Gunung-gunung hancur, dan pohon-pohon berubah menjadi debu. Kekuatan dahsyat itu menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Sungguh fluktuasi energi yang mengerikan. Semua orang berhenti beberapa mil jauhnya dan menonton dari jauh, tidak berani maju. Sebagai raja binatang purba, kekuatan mereka sangat mengerikan. Di antara para pembudidaya manusia, tidak ada yang sebanding dengan mereka, termasuk manusia yang terbakar. Aku menemukan obat kuno. Ular petir, minggirlah. Dengan raungan yang keras, tanduk didahi unikon haun tiba-tiba menyala, dan aura yang membuat jantung orang berdebar-debar muncul. Setelah ini, seberkas cahaya tebal melesat keluar dari unikon haun, membawa serta aura yang menakutkan saat melesat ke arah lightning snake. Huff, aku menemukannya, dasar anjing bertanduk tunggal yang tercelah. Ular petir itu mengeluarkan suara dingin, dan sisik-sisik perak di tubuhnya bersinar, membentuk perisai pelindung. Pada saat yang sama, ekor ular itu seperti cambuk dewa, berubah menjadi petir perak, dan menghantam anjing bertanduk tunggal itu. Ledakan. Terjadi getaran hebat antara langit dan bumi. Unikon haun terlempar, dan luka berdarah panjang muncul di tubuhnya. Namun, sinar cahaya tebal yang ditembakannya juga meninggalkan lubang berdarah yang dalam di tubuh lightning snake. Darah perak terus jatuh dari langit. Kedua raja binatang purba itu jelas sedang bertarung dengan sengit. Di medan perang, energi yang mengerikan melonjak, dan itu seperti pemandangan kehancuran. Berjuang untuk pengobatan kuno. Ketika Zichen dan yang lainnya mendengar ini, mereka bingung. Itu hanya obat kuno. Bahkan keturunan binatang purba berdarah murni tidak akan mempermasalahkannya. Namun, dua binatang purba raja tidak peduli dengan status mereka dan mulai berkelahi. Aura pengobatan kuno yang berusia lebih dari 10 ribu tahun. Di tengah energi yang melonjak, hidung tikus pemakan roh berkedut, dan ekspresinya langsung berubah. Obat kuno berusia 10 ribu tahun. Ekspresi Zichen dan yang lainnya berubah. Benar sekali, ini pasti aura pengobatan kuno yang berusia lebih dari 10 ribu tahun. Terlebih lagi, energi spiritual ini sangat padat, sebanding dengan energi spiritual raja pengobatan kuno. Tidak heran kedua raja itu bertarung. Tidak hanya hidung tikus pemakan roh yang sensitif, penglihatannya juga sangat mengejutkan. Kaki kecilnya menunjuk ke depan dan berkata, lihat, obat kuno itu ada di sana. Semua orang melihat ke arah sumber suara dan melihat obat kuno yang menakjubkan tumbuh di tengah energi penghancur yang tak berujung. Gelombang kejut dari pertempuran antara dua tingkatan raja itu sangat mengejutkan, tetapi keduanya sengaja menekan energi dan melindungi area di bawah mereka. Untuk dapat membuat dua binatang purba raja bertarung, orang dapat melihat bahwa nilai obat kuno ini luar biasa. Bahkan bagi binatang purba raja, itu luar biasa. Obat kuno yang sebanding dengan raja pengobatan kuno pasti sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Nilai benda ini bahkan lebih tinggi daripada benda-benda spiritual biasa, seru tikus pemakan roh, dan matanya mulai bersinar. Terakhir kali, ia melahap benda spiritual dan mengalami transformasi. Sekarang raja pengobatan kuno berada tepat di depannya, itu setara dengan transformasi di depannya. Lebih tinggi dari nilai benda spiritual. Ini adalah perbandingan yang sangat tepat, dan langsung membuat Zichen dan Tayran memahami nilai raja pengobatan kuno. Sang tiran menatap tikus pemakan roh dan menghasutnya, lalu apa yang kau tunggu? Cepat pergi dan bawa pergi raja pengobatan kuno itu. Ketika tikus pemakan roh mendengar ini, wajah kecilnya yang gembira langsung berubah. Ia berkata dengan tidak senang, apakah kau ingin aku mati? Itu adalah pertarungan antara dua binatang purba tingkat raja. Jika aku menggali ke dalam tanah, bahkan jika aku tidak mati karena gelombang kejut, aku akan dilenyapkan oleh mereka saat aku mencabut raja pengobatan kuno. Jejak penghinaan muncul di mata sang tiran. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, tikus pemakan roh yang unik apa? Kau bahkan tidak bisa mendapatkan raja pengobatan kuno. Sungguh sia-sia. Tikus pemakan roh sangat marah, tetapi ia tahu bahwa ia memiliki beberapa kemampuan. Ia tidak terpengaruh oleh provokasi sang tiran. Sebaliknya, ia mengejek, bukankah kau sangat kuat? Kau bahkan dapat menghancurkan hukum. Kalau begitu pergilah dan dapatkan obat kuno itu. Sang tiran tercengang, lalu ia menjadi marah. Ia menamparkan tikus pemakan roh dan berteriak, Dasar bajingan, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Ini adalah obat kuno yang tidak lebih lemah dari benda spiritual, dan jelas lebih mudah untuk disegel. Begitu mereka mendapatkannya, itu akan setara dengan mendapatkan dua kali lipat jumlah binatang purba. Pada saat ini, adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa mereka tidak tergoda. Namun, siapa yang berani bergerak di depan dua binatang purba? Ini seperti mencabut gigi dari mulut harimau. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin ditelan oleh harimau itu. Sang tiran dan tikus pemakan roh masih mengobrol. Tatapan Zichen tertuju pada obat kuno di depannya, dan ekspresinya terus berubah. Melihat ekspresi Zichen, Wang Sianer bertanya dengan cemas, Kau. Kau tidak mungkin benar-benar ingin pergi, kan? Itu sangat berbahaya. Zichen menatap Wang Sianer, lalu menatap yang lainnya, dan berkata dengan suara yang dalam, Aku ingin mencobanya. Kalian ambil jalan memutar dan masuk lebih dalam ke dalam hutan. Tidak, mereka adalah dua binatang purba raja. Kalian akan mati. Wang Sianer menolak saran Zichen secara langsung, dan wajahnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Tidak apa-apa, aku punya kecepatan ekstrim. Kecepatanmu sangat tinggi, tetapi kau tidak memiliki kekuatan bertahan yang setara dengannya. Begitu kau terserempet oleh energi itu, kau akan terluka parah. Saat itu, itu terlalu berbahaya. Wang Sianer berkata dengan keras, Kita sudah mendapatkan cukup banyak kali ini. Tidak perlu mempertaruhkan nyawa kita untuk obat kuno. Selain itu, kita akan menyinggung dua binatang buas kuno karena itu. Perkataan Wang Sianer masuk akal. Tidak ada gunanya melakukan itu. Pada saat ini, semua orang juga menentang Zichen mempertaruhkan nyawanya. Ayo pergi. Karena ada raja pengobatan kuno di sini, pasti ada yang kedua. Dengan tikus pemakan roh, hasil panen kita pasti tidak akan lebih lemah dari raja binatang buas kuno, kata Biksu dengan sungguh-sungguh. Benar sekali. Aku yakin bisa membawa kalian ke raja pengobatan kuno lainnya. Kalian harus tahu bahwa akulah satu-satunya tikus pemakan roh, kata tikus pemakan roh dengan jenaka. Tidak perlu dikatakan lagi. Aku tahu apa yang kulakukan. Kalian masuk lebih dalam sekarang, dan aku akan segera menyusul. Zichen masih bersikeras. Semua orang tidak berdaya. Bahkan Wang Sianer tidak dapat membujuknya, apalagi mereka. Semuanya, Ayo pergi. Aku percaya pada Zichen, Zhang Houtian, yang selalu bersikap dingin, tiba-tiba berkata. Tak berdaya, yang lain hanya bisa menganggup dan memberi isyarat kepada Zichen agar berhati-hati. Kemudian, mereka berbalik dan pergi. Setelah tikus pemakan roh menjelaskan nilai benda-benda spiritual dan efek dari Raja Obat Kuno, suasana hati semua orang menjadi sangat berat. Jelas, Zichen bertekad untuk merebut Raja Obat Kuno ini sehingga semua orang bisa menjalani pembaptisan. Semua orang mundur dan mengambil jalan memutar ke kedalaman. Zichen menarik nafas dalam-dalam dan menatap lurus ke depan. Tempat ini hanya dibuka sekali setiap seribu tahun, dan itu juga satu-satunya kesempatan dalam hidupnya untuk mencapai tempat ini. Tentu saja, dia tidak bisa melewatkannya. Selain itu, dia juga membutuhkan Raja Pengobatan Kuno ini agar semua orang bisa menjalani pembaptisan. Dan semakin banyak pembaptisan, semakin baik. Huf! Saat menghembuskan nafas terakhirnya, sosok Zichen menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat berikutnya, dia, yang tersembunyi di dalam kehampaan, melaju kencang menuju lokasi Raja Pengobatan Kuno. Petir muncul di bawah kakinya, memperlihatkan kecepatannya yang luar biasa. Ketika dia mencapai area tempat energi binatang purba Raja berfluktuasi, sayap petir surgawi muncul di punggungnya. Saat sayap perak mengepak, kecepatan Zichen meningkat lagi. Dia telah muncul dari kehampaan dan berada di tengah-tengah energi penghancur dari Raja Binatang Purba. Dia seperti sebuah perahu tunggal di lautan badai yang dapat terkoyak oleh angin kencang dan ombak besar kapan saja. Mengandalkan kecepatannya yang ekstrim, sosok Zichen terus berubah saat ia mencoba melewati titik-titik lemah energi yang bergejolak. Dari sana, ia dengan lancar mendekati Raja Pengobatan Kuno. Penampilan Zichen tentu saja menarik perhatian kedua binatang purba Raja itu. Namun, mereka tidak terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, mereka sangat jelas tentang kekuatan para pembudidaya manusia tingkat awal. Engah. Di tengah badai energi, Zichen telah maju seratus meter. Saat energi menjadi lebih bergejolak, dia secara tidak sengaja tersapu oleh energi tersebut dan langsung batuk darah. Saat darah emas samar itu muncul, darah itu berubah menjadi ketiadaan oleh energi yang mengamuk. Pada saat yang sama, lengan baju Zichen juga dihancurkan oleh energi yang merusak. Melewati energi yang dahsyat itu seperti menyeberangi jembatan kayu. Begitu seseorang kehilangan pijakannya, ia akan jatuh ke jurang tak berdasar dan akan dikutuk selamanya. Segala sesuatu terjadi dengan sangat cepat. Pada sayap perak, cahaya terus berkedip. Zichen berubah menjadi sinar cahaya perak dan melewati titik-titik lemah energi. Setelah batuk beberapa teguk darah segar, dia bergegas keluar dari energi yang bergejolak dan tiba di tempat di mana Raja Pengobatan Kuno berada. Raja Pengobatan Kuno itu tingginya satu kaki. Ia memancarkan cahaya terang dan energi spiritual yang kaya. Ia cantik dan menarik perhatian. Saat ia menghirup energi spiritual ke dalam perutnya, Zichen langsung merasakan bahwa luka-luka di tubuhnya telah melemah. Kemudian, matanya berbinar. Jelas, tangkai Raja Pengobatan Kuno ini sebanding dengan pil harta karun bahkan tanpa dimurnikan. Oleh karena itu, tanpa sepatah katapun, ia mengepakkan sayapnya dan muncul di depan Raja Pengobatan Kuno dalam sekejap. Ia mengulurkan tangannya untuk meraih Raja Pengobatan Kuno. Hah! Teriakan kaget terdengar di langit. Dua binatang purba raja yang sedang bertarung dengan sengit merasakan bahwa Zichen telah keluar dari energi yang bergejolak itu hidup-hidup. Oleh karena itu, mereka menundukkan kepala dan saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dengan sekali pandang, mereka melihat sayap petir surgawi di punggung Zichen. Seketika, ekspresi mereka berubah. Itu dia, manusia yang menghancurkan aturan. Pertarungan hari itu sungguh sensasional. Hampir tidak ada binatang purba yang tidak mengenal Zichen dan tiga lainnya. Terlebih lagi, sayap petir surgawi di punggung Zichen begitu istimewa. Meskipun ukurannya telah menyusut hingga dua meter, mereka masih dapat mengenalinya sekilas. Namun, setelah keterkejutan itu, mereka menjadi marah. Ini karena mereka melihat Zichen berdiri di samping Raja Obat Kuno. Selain itu, dia telah mengambil obat kuno dan tanah ke dalam labu emas ungu. Sialan! Hentikan! Energi di langit tiba-tiba menjadi ganas. Tanduk di dahi anjing bertanduk itu memancarkan sinar cahaya yang tebal. Sinar itu membawa aura yang merusak saat melesat ke arah Zichen. Pada saat yang sama, tubuh ular petir itu memancarkan cahaya perak yang terang. Dalam sekejap, ia melepaskan ratusan baut petir perak. Sasarannya adalah Zichen. 565 Setelah menyimpan obat kuno itu, sayap di punggung Zichen mengepak sekali lagi. Dengan kecepatan yang sebanding dengan teleportasi, dia menghilang dari tempat asalnya. Ledakan! Sinar cahaya yang tebal dan menakutkan turun dari langit, langsung menenggelamkan tempat di mana raja pengobatan kuno berada. Saat energi melonjak, lubang sedalam 100 meter meledak terbuka di tanah. Energi tak terbatas menyapu lubang yang dalam itu, menyebar ke segala arah. Serangan ular petir itu juga meliputi area selebar 100 meter. Itu adalah serangan yang tidak pandang bulu. Daerah ini langsung diselimuti oleh energi penghancur. Belum lagi para peserta ujian manusia, bahkan binatang purba tingkat raja pun akan terluka oleh energi mengerikan itu jika mereka memasuki daerah ini. Dengan gegabuh. Seperti yang diduga, darah kemasan samar berceceran di mana-mana. Manusia yang telah menyambar raja pengobatan kuno terluka. Namun, itu hanya luka. Pada saat berikutnya, yang terakhir mengepakkan sayapnya dan berubah menjadi sinar cahaya perak, melarikan diri kekejauhan. Selama waktu ini, energi langit dan bumi masih melonjak liar. Akibatnya, Zichen sekali lagi terguncang hingga batuk darah. Namun, itu saja. Dengan sayap petir surgawi, kecepatannya telah mencapai batas yang sebenarnya. Bahkan binatang purba tingkat raja hanya bisa mencapai kecepatan ekstrim ini. Binatang purba tingkat raja yang tidak segera menyerang hanya sedikit tertegun. Mereka melihat bahwa manusia itu telah keluar dari jangkauan energi yang bergejolak. Setelah mencapai tepi jangkauan energi yang bergejolak, kecepatan manusia itu menjadi lebih dari dua kali lipat. Dalam sekejap mata, dia telah menghilang dari pandangan mereka. Segera setelah itu, dia menghilang dari indra spiritual mereka. Melihat manusia itu batuk darah sambil meningkatkan kecepatannya, kedua binatang purba tingkat raja itu benar-benar tercengang. Kemudian, mereka saling memandang. Pada akhirnya, mereka mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi dan mengejarnya. Namun, sangat disayangkan bahwa di ujung penglihatan dan indra spiritual mereka, tidak ada apa-apa. Manusia itu telah menghilang. Wang Kiong dan yang lainnya tidak pergi terlalu jauh. Ketika mereka mendengar raungan binatang purba tingkat raja, wajah mereka dipenuhi dengan kekhawatiran. Untungnya, Zichen menyusul mereka tidak lama kemudian. Bagaimana, ketika orang banyak yang khawatir melihat Zichen kembali, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Itu mudah. Senyum muncul di wajah Zichen. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia batuk darah lagi. Wajahnya menjadi pucat dan dia hampir pingsan. Semua orang terkejut dan segera mendukung Zichen. Aku baik-baik saja. Ini hanya kejutan energi. Aku akan segera pulih, kata Zichen dengan acuh tak acuh. Sekarang setelah kita mendapatkan raja pengobatan kuno, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kita harus segera pergi. Kalau tidak, akan terlambat ketika kedua raja binatang buas kuno itu menyusul, kata Zichen. Semua orang bertanya lagi dan lagi dan mendapat jawaban positif. Setelah memastikan bahwa luka Zichen tidak serius, mereka mempercepat perjalanan. Tepat seperti dikatakan Zichen, kedua raja binatang kuno telah menyusul mereka segera setelah mereka melarikan diri. Sementara Zichen berlari dengan kecepatan tinggi, ia perlahan pulih dari cederanya. Setelah berlari selama satu jam, cederanya sembuh total. Kemampuan pemulihan yang luar biasa itu juga membuat orang banyak berdecak kagum. Mereka tidak bisa tidak mengagumi kekuatan fisik Zichen. Karena mereka khawatir binatang buas kuno tingkat raja akan mengejar mereka, di bawah bimbingan tikus pemakan roh, kelompok itu sengaja mengambil jalan memutar sebelum perlahan memasuki kedalaman. Hanya untuk seorang raja pengobatan kuno, mereka tidak percaya bahwa dua raja binatang kuno akan mengejar mereka ke seluruh dunia dan melepaskan kesempatan bagus untuk menjelajahi kedalaman. Dugaan Zichen benar. Kedua raja binatang purba itu langsung menuju ke dasar laut. Selama waktu itu, mereka tidak menemukan jejak Zichen, jadi mereka tidak kembali untuk mencarinya. Sebaliknya, mereka langsung menuju ke dasar laut. Mereka tentu saja tidak ingin membiarkan raja pengobatan kuno direnggut. Namun, memasuki kedalaman lebih penting. Adapun Zichen, dia sudah ada dalam pikiran mereka. Begitu dia muncul, mereka pasti akan membunuhnya. Hampir tidak ada jejak manusia atau binatang buas di wilayah luar. Begitu mereka muncul, mereka langsung menuju ke kedalaman. Ini adalah wilayah yang sudah lama tidak dijamah manusia atau binatang buas. Tentu saja, ada banyak hal luar biasa di sini. Banyak manusia dan binatang buas berkumpul di sini, secara langsung menyebabkan kekacauan di kedalaman. Semakin dalam mereka menyelami, baik manusia maupun binatang menuai hasil yang melimpah. Hanya raja pengobatan kuno saja yang telah mencapai usia 10 ribu tahun. Di antara mereka, ada beberapa pengobatan kuno yang usianya mendekati 10 ribu tahun. Manusia membunuh manusia, manusia membunuh binatang, binatang membunuh binatang. Pertempuran, darah, dan pembantaian menyebabkan tempat ini menjadi sangat kacau. Tempat ini telah menjadi neraka asura yang sesungguhnya. Darah berwarna-warni terus berceceran. Binatang-binatang meraung, melolong, dan menjerit. Pertarungan sengit tidak hanya terjadi di antara binatang-binatang purba. Bahkan raja-raja binatang purba juga bertarung. Sama seperti Zichen dan yang lainnya, yang sengaja mengambil jalan memutar yang panjang, masih bersuka cita atas obat-obatan kuno yang mereka temukan. Manusia di kedalaman sudah mulai bertarung untuk raja pengobatan kuno. Ki spiritual yang padat sekali. Apa itu? Di bawah pimpinan tikus pemakan roh, semua orang mengambil jalan memutar dan mulai masuk lebih dalam. Ini adalah wilayah yang belum pernah dimasuki manusia maupun binatang purba. Mereka menemukan sebuah kolam kering. Kolam itu awalnya memiliki lebar beberapa ratus meter, tetapi sekarang sudah benar-benar kering. Hanya bagian tengah kolam yang masih memiliki genangan air kecil seukuran wastafel yang memancarkan cahaya hijau giyok. Tikus pemakan roh yang tajam telah merasakan ki spiritual yang pekat dari cahaya hijau giyok. Mereka segera menyerang ke depan. Genangan kecil berisi cairan itu memancarkan ki spiritual yang pekat dan beriak dengan cahaya hijau giyok. Ketika semua orang melihatnya, mata mereka berbinar. Kemudian, mereka mempercepat langkah bersama tikus pemakan roh. Ketika mereka mendekat dan melihat cairan itu, semua orang tercengang. Ya Tuhan, apa ini? Apakah ini saripati unsur yang dicairkan? Melihat kolam seukuran baskom itu, mata Tyron terbelalak. Ia tak dapat menahan diri untuk berteriak kaget. Adapun yang lainnya, mereka juga tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Genangan kecil cairan di kolam itu sebenarnya adalah saripati unsur yang dicairkan. Selain itu, kualitasnya sangat tinggi. Orang harus tahu bahwa saripati unsur yang dicairkan dijual dalam bentuk tetes, tetapi ada genangan kecil di depan mereka. Jika genangan kecil ini dibagi menjadi beberapa tetes, maka jumlahnya pasti sekitar seribu tetes. Seribu tetes esensi unsur cair berkualitas tinggi. Situasi macam apa ini? Semua orang tercengang. Napas mereka menjadi tergesa-gesa. Seribu tetes esensi unsur cair berkualitas tinggi melambangkan kekayaan tak terbatas. Kita kaya. Kita kaya. Seru Tyron dengan gembira. Ekspresi orang lain tidak jauh lebih baik dari Tyron. Lebih dari seribu tetes sari unsur cair. Zichen juga menghirup udara dingin. Matanya berkilat. Bahkan dia terkejut dengan genangan kecil esensi unsur cair ini. Ambil ini. Ambil ini. Sang tiran yang bersemangat adalah orang pertama yang menerkam esensi unsur cair itu. Matanya bersinar karena keserakahan. Ledakan. Zichen bertindak di saat yang tepat. Dia menendang tiran yang menerkam esensi unsur cair dan berkata dengan suara rendah, pembagian yang adil. Ketika tikus pemakan roh melihat ini, mereka menutup mulut mereka dan bersembunyi di samping, sambil tertawa diam-diam. Di sisi lain, tiran yang tidak puas itu kembali menyeringai setelah Zichen memberinya lebih dari 100 tetes esensi unsur cair. Esensi unsur cair dibagi di antara kelompok. Setiap orang menerima lebih dari 100 tetes. Sedangkan untuk kerajahat dan tikus pemakan roh, mereka disingkirkan oleh Zichen untuk diamankan. Setelah mengambil esensi unsur cair, semua orang mulai memperhatikan kolam. Tak lama kemudian, sebuah ide yang tidak realistis muncul di benak mereka. Mungkinkah dahulu kala terdapat kolam saripati unsur cair di sini? Di Bethlam Lens, esensi unsur cair dilelang pertetes. Kolam kecil esensi unsur cair sebelumnya telah sangat mengejutkan mereka. Sekarang, kolam besar di depan mereka kemungkinan besar diisi dengan esensi unsur cair. Ini membuat mereka semakin tidak percaya. Tetapi ketika tikus pemakan roh merasakan energi spiritual di tanah yang retak, semua orang tidak punya pilihan selain percaya bahwa ada genangan saripati unsur cair di sini. Tempat apa ini? Sebenarnya ada kolam besar berisi esensi unsur cair di sini. Jelaslah, tak seorang pun akan menjawab pertanyaan ini, dan tak seorang pun akan memberikan jawaban. Jadi, setelah mengumpulkan saripati unsur cair, mereka terus menyelidiki lebih dalam. Kali ini, mereka berhasil secara mengejutkan. Mereka menemukan beberapa obat kuno. Raja pengobatan kuno. Ya Tuhan, dia benar-benar raja pengobatan kuno. Suara gembira dari tikus pemakan roh terdengar lagi. Di depan mereka ada raja pengobatan kuno, bahkan lebih tua dari raja-raja sebelumnya, dan tidak ada raja binatang buas yang bisa memperebutkannya. Ketika Zichen mengambil raja pengobatan kuno dari akarnya, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Dia tidak berani mempercayainya. Tampaknya segala sesuatu berjalan terlalu lancar. Terlebih lagi, hasil panen hari ini saja sudah cukup bagi mereka untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di Bethlam Lens di masa mendatang. Mereka semua mendesah. Medan perang kuno memang merupakan tempat yang penuh harta karun. Ketika mereka mencapai kedalaman, tikus pemakan roh menemukan raja pengobatan kuno kedua yang tidak diperebutkan oleh binatang purba manapun. Semuanya begitu ilusi dan tidak dapat dipercaya. Namun, ini memang benar. Mereka telah memperoleh total tiga raja pengobatan kuno. Ketika mereka mencapai kedalaman, mereka mendengar serangkaian ledakan energi. Itu adalah suara orang-orang yang sedang bertarung. Selain itu, suara pertempuran itu sangat kacau. Semua jenis suara naik dan turun terus-menerus. Jelas, ini adalah pertempuran yang kacau. Apa yang sedang terjadi? Zichen dan yang lainnya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka terus masuk lebih dalam. Kemudian, mereka melihat langit yang penuh dengan energi yang bergejolak. Segala macam serangan memenuhi langit dan bumi. Manusia membentuk kelompok dan melancarkan serangan dahsyat ke arah binatang purba. Saat darah berceceran, seekor binatang purba jatuh ke tanah, mati. Pada saat yang sama, ada juga binatang buas kuno yang membentuk aliansi dan mulai menyerang perkemahan manusia. Untuk beberapa saat, manusia menjerit dengan sedih saat mayat-mayat berjatuhan satu demi satu. Selain itu, ada juga pertempuran antara manusia dan binatang buas. Ini adalah pertempuran yang gila dan kacau. Selain beberapa vaksi, semua orang dan binatang buas menjadi musuh dan target untuk dibunuh. Itu adalah Raja Pengobatan Kuno. Mereka memperebutkannya. Di tengah teriakan ketakutan, kelompok itu menemukan alasan di balik pertempuran yang kacau balau itu. Hal itu disebabkan oleh Raja-Raja Pengobatan Kuno. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan visual, setidaknya ada lima atau enam Raja Pengobatan Kuno di medan perang. Begitu banyak Raja Pengobatan Kuno yang cukup untuk menarik perhatian banyak Raja Binatang. Itu juga cukup untuk menyebabkan pertempuran antara Raja Binatang. Namun, kelompok itu dengan cepat menemukan bahwa tidak ada satupun Raja Binatang yang berpartisipasi dalam pertempuran. Tidak ada satupun Raja Binatang buas di sini. Mungkinkah mereka semua pergi ke kedalaman? Ada sesuatu yang lebih berharga daripada Raja Pengobatan Kuno di sana. Zichen sedikit mengernyit. 566. Biksu dan Kera Iblis memimpin, dengan Wang Kiong, Wang San, dan yang lainnya sebagai pendukung. Mereka langsung menyerang ke medan perang yang kacau. Mereka bagaikan bilah tajam, langsung membelah medan perang yang kacau, menghancurkan semua yang ada di jalan mereka. Dengan sekali serangan, mereka tiba di hadapan seorang Raja Pengobatan Kuno. Mengumpulkan. Tepat saat Biksu itu berteriak, sesosok-sosok keluar dari kehampaan. Sosok itu adalah Zhang Haotian. Dia langsung mengumpulkan Raja Ramuan Kuno. Sederhana, langsung, dan keras. Saat Raja Ramuan Kuno berada di tangannya, suara mayat yang jatuh ke tanah bisa terdengar. Selain manusia, ada juga binatang purba. Mayat manusia disingkirkan, sementara mayat binatang purba segera dikumpulkan oleh LF Peng. Pertarungan yang kacau dan intens itu sempat terhenti sebentar karena campur tangan paksa orang-orang ini. Kekuatan tempur orang-orang ini luar biasa kuat. Begitu mereka tiba, mereka benar-benar berhasil menyambar Raja Ramuan Kuno. Setelah Raja Ramuan Kuno dikumpulkan oleh Zhang Haotian, pertempuran yang baru saja berhenti meletus lagi. Mata semua orang memerah karena pembunuhan itu, dan mereka menjadi gila. Pada saat ini, tidak ada yang peduli jika Anda adalah eksistensi kuat yang dapat menghancurkan aturan, dan tidak ada yang peduli jika kekuatan tempur Anda sebanding dengan seniman bela diri langit. Pada saat ini, semua orang hanya peduli pada Raja Ramuan Kuno. Di mata banyak manusia, yang ada hanyalah Raja Ramuan Kuno. Selain itu, tidak ada yang lain. Oleh karena itu, setelah jeda singkat karena guncangan pertempuran, pertempuran yang lebih kacau dan intens pun pecah. Bunuh, incar Raja Ramuan Kuno ke-2. Biksu itu memegang alu penakluk iblis, dan tubuhnya memancarkan cahaya kemasan yang tak berujung. Dia menunjuk ke Raja Ramuan Kuno ke-2. Dia, yang seharusnya baik hati dan bermartabat, sekarang tampak ganas dan rakus. Ledakan. Gelombang energi melonjak. Dengan Raja Ramuan Kuno ke-2 sebagai target mereka, Biksu dan Kra iblis bergegas maju lagi. Pertarungan sengit dan kacau pun terjadi. Biksu dan yang lainnya bergegas menuju Raja Ramuan Kuno ke-2. Kemanapun mereka lewat, banyak mayat berjatuhan, membentuk ruang hampa. Zichen tidak ikut bertempur. Dia hanya mengamati medan perang dan tidak menemukan jejak Raja Binatang Kuno. Bahkan manusia yang terbakar itu tidak muncul. Apakah mereka semua memasuki kedalaman? Zichen mengerutkan kening dan menatap ke kedalaman gua, tetapi tidak ada apa-apa di sana, dan tidak ada fluktuasi energi. Ledakan. Di tengah suara keras, seorang manusia terlempar oleh seekor binatang purba. Tubuhnya terlempar mundur sejauh lebih dari 10 mil, dan dia sudah kehilangan vitalitasnya. Tiba-tiba, pupil mata Zichen mengecil. Dia melihat sosok lawannya menyentuh riak saat dia terbang mundur. Kemudian, sosoknya menghilang ke dalam riak. Ada ruang lain di sana. Raja Binatang Purba dan manusia api ada di dalamnya. Ekspresi Zichen berubah-ubah. Dia hampir yakin bahwa semua ahli sejati telah masuk. Setelah itu, sayap petir di sekitar tubuhnya berkelebat saat ia berubah menjadi sambaran petir dan menyerbu ke kedalaman medan perang. Kalian tetaplah di luar, jangan masuk ke dalam. Setelah meninggalkan transmisi suara, sosok Zichen menghilang dalam riak-riak. Begitu dia tiba di sisi lain riak, dia merasakan aura ganas yang kuat. Ini adalah aura mengerikan yang hanya bisa dimiliki oleh binatang purba berdarah murni. Setelah itu, serangkaian ledakan dahsyat terdengar saat aura raja mendatangkan malapetaka di langit. Semua raja binatang kuno ada di sini, dan mereka semua bertarung dengan sengit. Intensitas pertempuran itu puluhan kali lebih kuat dan lebih tragis daripada dunia luar. Cahaya darah yang cemerlang tersebar di langit. Segala macam energi yang kuat memenuhi dunia. Raja-raja binatang kuno yang kuat juga terus-menerus terluka. Darah berwarna-warni jatuh dari langit seperti mutiara. Mata para raja binatang kuno semuanya merah seolah-olah mereka sedang dalam keadaan panik. Mereka menunjukkan serangan terkuat mereka. Ini adalah pertempuran sengit di mana mereka tidak peduli dengan nyawa mereka. Mereka tidak menginginkan apapun selain mencabik-cabik lawan mereka. Agar raja binatang kuno menjadi begitu gila, pasti ada sesuatu yang muncul di kedalaman. Sangat mungkin bahwa binatang kuno berdarah murni telah muncul. Oleh karena itu, Zichen mendarat di tanah dan dengan hati-hati mendekati punggung gunung. Setelah maju lebih dari 10 mil, dia melihat pria yang terbakar bersembunyi di depannya. Dia tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran para raja. Saat ini, dia berkeliaran di luar energi yang bergejolak, seolah-olah mencari kesempatan untuk melewati energi yang bergejolak itu. Energi antara langit dan bumi terus melonjak. Gunung-gunung kuno dan pohon-pohon kuno meledak satu demi satu. Asap dan debu yang tak berujung memenuhi langit, menutupi matahari. Zichen tidak dapat melihat melalui energi yang bergejolak untuk melihat apa yang ada di kedalaman. Namun, dari aura raja binatang kuno yang semakin menakutkan, dia merasakan aura yang tidak biasa. Hah! Tiba-tiba, Zichen menjerit kaget. Dia melihat darah raja binatang kuno semuanya menghilang setelah jatuh ke tanah. Seolah-olah darah itu telah meresap ke dalam tanah. Penemuan ini membuat Zichen pucat karena ketakutan. Harus diketahui bahwa tidak peduli darah raja binatang kuno apapun yang dilihatnya di sepanjang jalan, darah itu tidak akan hilang setelah jatuh ke tanah. Itu karena darah raja binatang kuno mengandung kekuatan yang tak terlukiskan. Namun kini, darah raja binatang kuno yang ditinggalkan oleh raja binatang kuno tiba-tiba menghilang setelah jatuh ke tanah dan berubah menjadi mutiara darah. Mengenai penemuan ini, Zichen bersembunyi di kejauhan dan mengamati dengan saksama. Setelah beberapa saat, keringat dingin muncul di dahinya. Perasaan ngeri muncul di hatinya. Darah raja binatang kuno benar-benar telah menghilang. Seolah-olah ada sesuatu yang tiba-tiba menelan dan menyerapnya. Mungkinkah yang memancarkan aura raja binatang kuno itu adalah makhluk hidup? Selain itu, makhluk itu telah menderita luka parah dan saat ini sedang menyerap darah raja binatang kuno untuk menyembuhkannya. Tebakan ini membuat ekspresi Zichen berubah drastis. Rasa dingin yang baru saja muncul di hatinya menjadi semakin kuat. Melihat raja binatang kuno, mereka semua tampak gila dan serakah. Seolah-olah mereka tidak menginginkan apapun selain saling mencabik. Seolah-olah mereka tidak menyadari keanehan tempat ini. Hilangnya kendali diri Zichen menyebabkan auranya menghilang. Tria yang terbakar itu dengan tajam merasakan keberadaan Zichen. Dia menoleh dan menatap Zichen dengan mata dingin. Apa yang kau temukan? Apa yang ada di sini? Zichen menatap pria yang terbakar dari jauh dan bertanya. Huff! Pria yang terbakar itu mendengus dingin. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum sinis. Dia menoleh dan mengabaikan Zichen. Namun, melihat penampilan pria yang terbakar itu, sepertinya dia masih ingin masuk lebih dalam. Mungkinkah benar-benar ada sesuatu di dalamnya? Apa itu? Darah esensi raja binatang purba-purba. Zichen merenung. Setelah beberapa saat, dia memutuskan. Dia memutuskan untuk tetap tinggal di sini dan mengamati situasinya. Jelas, pertempuran antara raja binatang kuno tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Selain itu, terlalu berbahaya untuk terburu-buru sekarang. Seiring berjalannya waktu, intensitas pertempuran antara raja binatang kuno menurun. Meskipun pertempuran masih berlangsung dan berbagai ledakan masih terdengar keras, raja binatang kuno memberikan kesan bahwa mereka tidak memperhatikan. Para raja binatang kuno jelas sedang berdiskusi tentang penggabungan kekuatan. Pertarungan ini seharusnya segera berakhir. Zichen hanya perlu melirik untuk memahami apa yang sedang terjadi. Setelah menyerang dalam waktu yang lama, raja binatang kuno yang tidak kalah dengan manusia tentu ingin mencari cara untuk memecahkan kebuntuan ini. Memang, dalam waktu singkat, raja binatang kuno yang baru saja tenang melancarkan serangan dahsyat lainnya. Kali ini, serangan mereka bahkan lebih ganas dan semuanya merupakan serangan penuh. Ledakan. Di tengah ledakan dahsyat itu, seekor raja binatang purba tingkat raja yang baru saja melancarkan serangan berkekuatan penuh diserang oleh tujuh atau delapan serangan. Beberapa lubang berdarah muncul di tubuhnya, dan darah berwarna-warni mengalir keluar dari luka-lukanya. Raja binatang purba tingkat raja itu meraung saat tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Sialan, kalian benar-benar menarik kembali kata-kata kalian. Raja binatang kuno mengeluarkan raungan yang keras. Jelas, ia telah disergap oleh raja binatang kuno lainnya. Sebelum ia dapat menstabilkan tubuhnya di udara, ia tersapu oleh energi dari beberapa raja binatang kuno. Kemudian, ratapannya berubah menjadi jeritan. Setelah jeritan menyedihkan itu menghilang, seekor binatang purba tingkat raja telah terbunuh. Seorang raja binatang kuno yang kuat terbunuh hanya dalam dua serangan oleh raja binatang kuno. Pada saat yang sama, terdengar beberapa teriakan di langit. Satu persatu, raja binatang kuno yang telah kehilangan nyawa mereka setelah disergap jatuh ke tanah. Suara memilukan itu membuat rambut Zichen berdiri tegak. Suara binatang purba tingkat raja yang menghantam tanah membuat hatinya bergetar. Dalam sekejap, beberapa binatang buas tingkat raja yang kuat terbunuh. Sialan, kalian berani menyergapku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan kalian memilikinya. Raja binatang purba yang terluka parah mengeluarkan raungan berbisa. Kemudian, berubah menjadi sinar cahaya dan melesat ke kedalaman. Berhenti, hentikan. Sialan, hentikan. Teriakan panik terdengar di area tersebut. Kemudian, semua monster tingkat raja melancarkan serangan dahsyat untuk menghentikan pihak lain. Namun, raja binatang kuno sebelumnya sudah bertekad untuk mati. Jiwanya terbakar dan aura yang kuat melonjak di sekelilingnya. Kemudian, ia bergegas ke kedalaman. Energi di langit perlahan menghilang. Pada saat ini, Zichen melihat benda di depannya. Matanya menyipit dan dipenuhi rasa tidak percaya. Di kedalamannya, ada panggung tinggi yang tampak seperti altar. Di atas altar, ada telur yang bersinar. Di seluruh ruang, aura ganas dari raja binatang kuno berdarah murni terpancar dari telur yang bersinar ini. Pada saat ini, raja binatang kuno yang telah mengamuk bergegas menuju telur bercahaya itu. Aura yang kuat dan mengerikan melonjak di sekelilingnya saat menyerang telur bercahaya itu. Ledakan. Gelombang energi langsung melonjak. Serangan kuat raja binatang kuno telah mendarat di telur yang bersinar itu. Sekarang. Pada saat ini, perhatian raja binatang kuno tertuju pada telur yang bersinar. Pria yang terbakar itu juga mengambil kesempatan untuk bergegas ke kedalaman. Melihat ini, Zichen berubah menjadi seberkas cahaya perak dan mengejar raja binatang kuno. Aura raja binatang purba kuno berdarah murni terpancar dari telur bercahaya itu. Jelas, itu adalah keturunan raja binatang purba kuno berdarah murni sejati. Meskipun telur bercahaya itu pecah, masih ada sejumlah besar esensi energi di dalamnya. Zichen tentu saja tidak ingin melewatkannya. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang keras, telur bercahaya di altar mulai bergetar. Bahkan altar pun mulai bergetar. Namun, sebelum raja binatang kuno bisa tertawa, ia menyadari bahwa telur yang bergetar itu tidak lagi bergerak. Apa? 567. Raja binatang purba yang mengamuk itu melancarkan serangan dengan tekad untuk mati. Tanpa diduga, telur cahaya itu hanya bergetar sedikit sebelum berhenti bergerak. Matanya terbuka lebar karena terkejut. Pada saat yang sama, raja binatang purba lainnya juga terkejut. Mereka tidak menyangka telur cahaya itu memiliki pertahanan yang begitu kuat sehingga dapat menahan serangan kuat raja binatang purba. Selanjutnya, semuanya memperlihatkan ekspresi lega. Aku tidak percaya. Hancurkan. Setelah terluka parah dan membakar jiwanya, raja binatang purba itu tidak memiliki banyak kehidupan lagi. Keterkejutan di matanya berubah menjadi kengganan dan kegilaan di saat berikutnya saat ia melancarkan serangan lain. Cakarnya yang tajam bersinar terang saat mencabik-cabik ruang. Suara siulan tajam terdengar saat cakarnya mendarat di telur cahaya itu. Cakar raja binatang purba itu lebih besar dari telur cahaya. Pada saat ini, cakar itu mendarat dengan kekuatan yang dahsyat. Selain ingin menghancurkan telur cahaya itu, raja binatang purba itu punya pikiran lain dalam benaknya. Ia ingin menghancurkan telur cahaya itu dan menyerap esensi binatang purba berdarah murni di dalamnya. Ia bahkan mungkin bisa menyembuhkan tubuhnya yang terluka parah dan berevolusi lagi. Itu akan memberinya kesempatan untuk hidup. Seperti yang diharapkan dari raja binatang purba. Dalam waktu yang singkat, tindakannya yang tampak gila memiliki makna yang dalam di baliknya. Berdengung. Tepat saat serangan dahsyat itu hendak mendarat, telur cahaya itu tiba-tiba bergetar. Setelah itu, cahaya yang lebih terang muncul dari telur cahaya itu. Serangan raja binatang purba mendarat di telur cahaya. Energi yang mengerikan bergetar saat kekuatan dahsyat itu melesat menuju telur cahaya. Namun, serangan sekuat itu tidak menimbulkan riak apapun. Itu seperti lembu tanah liat yang memasuki laut. Setelah semua energi mencapai telur cahaya, itu diblokir oleh tirai cahaya dan menghilang. Selain itu, binatang buas kuno juga merasakan kekuatan hisap yang dipancarkan dari telur cahaya, dengan kuat menghisap cakarnya yang besar dan tajam ke telur cahaya. Setelah berjuang beberapa saat, raja binatang purba itu menyadari bahwa ia tidak dapat melepaskan diri dari telur cahaya itu. Ekspresinya langsung berubah. Setelah itu, ia merasakan daya hisap yang kuat dari telur cahaya itu. Daya hisap ini begitu kuat sehingga langsung menyelimuti tubuhnya. Tidak. Di bawah kekuatan hisap, raja binatang purba itu merasakan aura kematian menyerbu ke arahnya. Ia menjerit ketakutan. Setelah itu, tubuhnya yang besar diselimuti oleh cahaya telur cahaya. Pada saat berikutnya, tubuh besar raja binatang buas kuno itu mulai menyusut dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Raja binatang purba yang ketakutan itu menjerit dengan menyedihkan. Mendengar jeritan menyedihkan itu dan melihat tubuh raja binatang purba yang bagaikan gunung itu menyusut dengan cepat, mata semua binatang purba dipenuhi dengan kengerian. Ini adalah telur cahaya dari binatang purba berdarah murni yang mereka pertaruhkan dengan nyawa mereka untuk mendapatkannya. Telur itu ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Melihat kejadian ini, pria yang terbakar itu, yang telah berlari ke depan dengan kecepatan yang sangat tinggi, juga tampak ketakutan di matanya. Seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia langsung berhenti, berbalik, dan berlari menjauh seolah-olah dia sedang menghindari ular atau kalajengking. Pada saat yang sama, Zichen, yang juga bergegas mendekat, melihat bahwa situasinya tidak baik. Dia segera mengubah arah dan bergegas menuju mayat binatang tingkat raja. Kemudian, dia menggunakan kecepatan tercepatnya untuk menyimpan mayat binatang tingkat raja ke dalam labu ungu emas. Zichen bahkan lebih terkejut lagi saat dia merasakan bahwa lebih dari setengah saripati darah raja binatang buas kuno telah hilang dalam labu ungu emas. Perubahan seperti itu tidak hanya mengejutkan manusia di sini, tetapi juga binatang purba tingkat raja lainnya. Mereka berdiri di udara dan melihat ke bawah dengan kaget. Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri kekuatan hidup dan esensi tubuh raja binatang purba diserap paksa oleh telur cahaya. Dalam waktu kurang dari satu menit, raja binatang purba tingkat raja, yang sebanding dengan puncak gunung, berubah menjadi mayat kering. Semua esensinya hilang. Ledakan. Dengan suara pelan, mayat kering raja binatang purba tingkat raja tiba-tiba meledak. Kemudian, mayat itu menghilang ke udara tipis. Baik manusia maupun binatang terkejut dengan kejadian ini. Mereka semua linglung. Lingkungan sekitar sunyi senyap. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Zichen dipenuhi rasa takut. Dia berencana untuk meninggalkan tempat ini. Sedangkan untuk pria yang berapi api itu, dia sangat tegas. Dia sudah mundur ke tempat riak-riak itu berada. Dentuman. 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 Di langit dan bumi yang sunyi, beberapa suara lembut tiba-tiba terdengar. Mayat raja binatang purba tingkat raja yang jatuh ke tanah berubah menjadi debu dan menghilang di udara. Jelas, esensi mayat telah sepenuhnya dimakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata semua binatang purba tingkat raja dipenuhi dengan ketakutan. Ekspresi mereka bahkan lebih ragu-ragu. Itu hanya telur cahaya. Ayo kita hancurkan. Di langit dan bumi yang sunyi, raungan raja binatang purba tingkat raja tiba-tiba terdengar. Ledakan. Energi ganas melonjak. Raja binatang purba tingkat raja yang berbicara telah melancarkan serangan. Ia melancarkan serangan ganas ke telur cahaya. Di altar, telur cahaya itu bergetar sekali lagi. Kemudian, ia berhenti bergerak. Serangan ini masih belum berhasil menembus pertahanannya. Semuanya, serang dengan seluruh kekuatan kalian. Mari kita pecahkan telur cahaya ini terlebih dahulu. Raja binatang purba tingkat raja lainnya berbicara. Itu sebenarnya macan tutul iblis tua. Ia telah melihat Zichen. Namun, dengan adanya telur cahaya aneh itu, ia tidak punya waktu untuk menghadapinya. Saat macan tutul tua itu selesai berbicara, ia juga melancarkan serangan yang kuat. Telur cahaya itu bergetar karena serangan energi itu. Seharusnya ada binatang purba berdarah murni yang belum menetas di dalamnya. Semuanya, serang dengan sekuat tenaga. Setelah menghancurkannya, lahap esensinya. Benar sekali. Serang dengan seluruh kekuatanmu. Hancurkan. Lebih banyak binatang purba tingkat raja mulai merespons. Kemudian, mereka semua bergabung dan melancarkan serangan yang kuat. Pada saat ini, puluhan binatang purba tingkat raja bergabung. Serangan itu sangat mengerikan. Seluruh ruang bergetar hebat. Ledakan. Namun, di altar, telur cahaya itu hanya bergetar. Bahkan serangan kuat pun tidak dapat menembus pertahanan telur cahaya itu. Meskipun telur cahaya itu tidak terluka, altar itu meledak dengan suara keras, berubah menjadi bubuk halus di tengah energi yang merusak. Setelah itu, telur cahaya itu jatuh ke tanah dan berguling beberapa kali. Setelah kehilangan altar, cahaya pada telur cahaya itu benar-benar meredup. Meskipun telur cahaya itu masih memiliki keganasan binatang purba berdarah murni, cahayanya tidak seterang sebelumnya. Berhasil, semuanya, serang dengan seluruh kekuatan kalian. Binatang purba tingkat raja secara alami menyadari ketidaknormalan itu. Mata mereka berbinar gembira. Tampaknya memecahkan telur cahaya itu sangat menjanjikan. Namun, dengan pelajaran dari sebelumnya, mereka tidak berani gegabuh maju untuk menyelidiki. Mereka hanya bisa terus melancarkan serangan di udara. Setelah kehilangan altar, cahaya pada telur cahaya tidak lagi seterang sebelumnya. Namun, pertahanannya tidak melemah sama sekali. Tetap saja menakutkan seperti sebelumnya. Banyak serangan yang mengenai telur cahaya itu, menyebabkannya berguling di tanah. Namun, mereka tidak dapat menembus telur cahaya itu. Karena semakin banyak serangan yang mengenai telur cahaya itu, cahaya pada telur cahaya itu menjadi semakin redup. Pada akhirnya, telur itu tampak seperti telur biasa. Terlebih lagi, dengan setiap serangan, telur cahaya itu akan terlempar puluhan atau bahkan ratusan meter jauhnya. Tampaknya selain pertahanannya yang kuat, tidak ada yang istimewa dari telur cahaya itu. Setelah menyerang cukup lama tanpa menembus pertahanan telur, kelompok binatang purba itu berhenti menyerang. Mereka sekali lagi terbang ke udara, tatapan dan indra spiritual mereka tertuju pada telur di bawahnya. Zichen sudah melesat pergi dan mengamati dari jauh. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Adapun pria yang terbakar itu, dia juga tetap di samping lianyi dan melihat ke atas. Sekelompok binatang purba itu mengamati udara cukup lama, tetapi mereka tetap tidak dapat melihat sesuatu yang istimewa. Salah satu binatang purba tingkat raja tiba-tiba menatap macan tutul iblis tua itu dan berkata, Macan tutul iblis tua, mereka semua mengatakan bahwa bila bertaring tajammu sangat tajam. Mengapa kau tidak mencoba dan melihat apakah kau dapat memecahkan telur ini dengan satu serangan? Mendengar ini, hati si macan tutul tua itu bergetar. Ia berkata dengan acu tak acu, pisau bertaring tajamku tidak setajam tanduk anjing bertanduk tunggal. Aku harus membiarkannya mencoba. Kelompok binatang purba tingkat raja itu menatap anjing bertanduk tunggal itu. Ekspresi anjing itu agak tidak wajar, tetapi dia tidak marah. Dia berkata langsung, jika semua orang berpikir begitu, maka aku bisa mencobanya. Mendengar ini, semua binatang purba tingkat raja mengangguk. Beberapa dari mereka bahkan memujinya. Setelah itu, anjing bertanduk tunggal itu menyerang di depan kelompok binatang purba tingkat raja. Seberkas cahaya yang mengerikan melesat keluar dari tanduknya dan mendarat dengan keras di atas telur itu. Peng! Dengan suara ledakan keras, telur itu terlempar puluhan meter jauhnya. Setelah energi penghancur pada berkas cahaya menghilang, telur itu tetap tidak pecah. Mengabaikan tatapan tidak puas dari binatang purba tingkat raja, anjing bertanduk tunggal itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalian semua melihatnya. Aku tidak bisa menembus pertahanan telur itu. Kelompok binatang purba tingkat raja itu sangat marah. Mereka berpikir, kami memintamu untuk menyerang dengan tandukmu. Siapa yang memintamu untuk menyerang dari jauh? Anjing bertanduk satu, ini salahmu. Kami bermaksud agar kau menyerang telur itu dengan tandukmu. Kami tidak mengatakan bahwa kau bisa menyerang dari jauh. Macan tutul tua itu tidak puas. Anjing bertanduk tunggal itu tersenyum. Meskipun ia ingin mencabik-cabik macan tutul tua itu, ia tidak menunjukkannya di wajahnya. Sebaliknya, ia menyampaikan, kekuatan tempur jarak dekat tandukku tidak jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya. Harus kuakui bahwa pertahanan telur itu sangat kuat. Namun, kau, macan tutul tua, dapat mencoba menggunakan bilah bertaring tajammu. Selama tidak melibatkan mereka, kelompok binatang purba tingkat raja itu mudah ditangani. Pada saat ini, tatapan mereka tertuju pada macan tutul iblis tua itu lagi. Macan tutul tua itu ragu-ragu sejenak, tetapi dia mencibir dalam hatinya. Pada akhirnya, dia berpura-pura berada dalam posisi yang sulit dan berkata, kalau begitu, aku akan mencobanya. Sebelum semua orang bisa bersuka cita, bila pedang besar bertaring tajam di mulut macan tutul tua itu mulai bersinar. Kemudian, bila itu meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, menebas telur itu. Dentang. Dengan suara menggelegar, telur besar itu terlempar lagi. Setelah serangan itu, bila bertaring tajam itu juga kembali, tanpa kerusakan. Melihat pemandangan ini, ekspresi para binatang purba tingkat raja sedikit berubah. Pertahanannya memang sangat kuat. Biar aku coba lagi. Macan tutul tua itu tertawa terbahak-bahak. Kemudian, bila pedang bertaring tajam lainnya meninggalkan tubuhnya dan menebas telur besar itu bersamaan dengan bila sebelumnya. Suara gemuruh itu terus berlanjut saat telur besar itu menari-nari di udara. Macan tutul tua itu juga mengendalikan bila bertaring tajam, tetapi hampir tidak efektif. Selama pemotongan terus-menerus, macan tutul iblis tua itu juga merasakan telur besar itu. Ia menemukan bahwa telur itu tampaknya telah menjadi benda biasa. Selain pertahanannya yang kuat, tidak ada yang istimewa tentangnya. 568. Merasa tidak ada yang salah dengan telur itu bahkan setelah diangkat oleh energi, mata macan tutul tua itu menunjukkan sedikit kegembiraan. Ia mengira telah menemukan telur itu, dan dengan demikian memiliki beberapa pemikiran khusus dalam benaknya. Kedua taring pedang itu kembali ke posisi semula. Sekelompok raja binatang buas menatap macan tutul iblis tua itu dan bertanya. Macan tutul tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, pertahanannya memang sangat kuat. Aku tidak bisa menembusnya. Semuanya, jangan hanya menonton penampilanku. Kalian semua bisa mencobanya. Raja-raja binatang lainnya menggelengkan kepala mereka seperti mainan kerincingan. Pelajaran dari sebelumnya masih jelas dalam pikiran mereka. Ceritan menyedihkan dari raja-raja binatang masih bergema di telinga mereka. Mereka tidak berani menyentuh telur itu dengan santai. Setelah mendengar kata-kata macan tutul iblis tua itu, mereka semua menjadi rendah hati, mengatakan bahwa mereka tidak cukup kuat. Kemudian, mereka mulai memuji macan tutul iblis tua itu, dengan mengatakan bahwa kekuatan tempur ras macan tutul iblis bergigi pedang adalah salah satu yang terbaik di antara para raja binatang. Semua orang selalu mengagumi kekuatan tempur ras macan tutul iblis bergigi pedang seperti sungai yang deras. Jika kata-kata seperti itu diucapkan di lain kesempatan, tentu saja para raja binatang akan mendengus jijik. Cek! Macan tutul iblis bergigi pedang itu hanya bajingan yang beruntung. Binatang berdarah murni apa? Sampah! Tetapi sekarang, dalam situasi seperti itu, di mana tidak ada seorang pun yang bersedia mempertaruhkan nyawanya, tidak ada salahnya memuji macan tutul iblis tua itu. Mendengar pujian itu, wajah macan tutul tua itu jelas menunjukkan ekspresi puas. Katanya, karena semua orang berkata begitu, maka aku akan tampak tidak setia jika terus menolak. Biar aku coba lagi dengan serangan puncakku. Mendengar ini, semua binatang buas tertawa, mengatakan bahwa macan tutul iblis tua itu memang seorang teman baik, dan layak untuk menjadi sahabat yang mendalam. He he, macan tutul iblis tua itu pun tertawa dalam hati, mengutup binatang buas itu karena menggunakannya sebagai alat. Tentu saja, macan tutul tua itu tidak sebodoh itu. Ia bersedia bertindak sekarang karena ia punya rencana lain. Telur ini aneh sekali. Aku akan melancarkan serangan dahsyat. Mungkin sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Aku sarankan agar semua orang menjauh sedikit dariku, kata kera tua iblis itu, sambil berpura-pura sok suci. Ketika sekelompok raja binatang kuno mendengar ini, kecuali beberapa yang ekspresinya sedikit berubah, kelompok raja binatang kuno lainnya mundur. Di kejauhan, Zichen menatap langit, tidak mengerti apa yang akan mereka lakukan. Mata manusia api itu juga penuh dengan keraguan. Ledakan. Energi melonjak di sekitar tubuh macan tutul iblis tua itu saat kekuatan seorang raja ditunjukkan sepenuhnya. Dua taring pedang di mulutnya berkedip-kedip dengan cahaya terang, seolah-olah dia benar-benar bersiap untuk melancarkan serangan dahsyat. Ekspresisi macan tutul iblis tua berubah serius saat energi di tubuhnya terus meningkat hingga mencapai puncaknya. Para raja binatang di sekitarnya juga mundur lebih jauh, takut terpengaruh. Namun, cahaya aneh berkelebat di mata si anjing unikon, dan jejak kebiadaban muncul di mata si ular petir. Pada saat ini, perhatian semua binatang purba terfokus pada macan tutul iblis tua. Tidak seorang pun menyadari bahwa indra spiritual macan tutul iblis tua telah mendarat pada telur raksasa itu dan telah mengamatinya sejak lama. Sekarang ia yakin sepenuhnya bahwa telur raksasa itu telah menjadi biasa. Telur itu tidak lagi memiliki kekuatan melahap yang aneh seperti sebelumnya. Selain itu, ia menduga bahwa kekuatan melahap telur raksasa itu berasal dari altar. Di tengah energi yang bergejolak, macan tutul iblis tua itu telah bergerak. Ia berubah menjadi cahaya hijau cemerlang saat ia bergegas menuju telur raksasa itu. Energi di dalam tubuhnya telah meningkat ke puncaknya. Ini adalah serangan yang asli dan kuat. Peng! Semburan energi mendarat di telur raksasa itu, menghasilkan suara dentuman keras. Telur raksasa itu langsung terlempar, tetapi pertahanannya yang kuat masih berhasil menghalangi serangan ini. Ini adalah serangan energi, bukan serangan pedang. Ekspresi semua binatang purba berubah. Namun, macan tutul iblis tua itu jelas masih punya rencana cadangan. Ia berubah menjadi cahaya hijau lagi dan bergegas menuju telur raksasa yang terbang itu. Dua taring pedang di mulut macan tutul iblis tua itu memancarkan cahaya yang menyilaukan saat aura yang mendebarkan jantung menyebar. Jelas, ini adalah serangan fisik yang nyata. Semua raja binatang membelalakkan mata mereka. Zichen dan manusia yang terbakar juga menahan nafas. Macan tutul iblis tua itu tiba di depan telur raksasa itu dalam sekejap mata. Namun, tidak ada suara ledakan energi. Ketika macan tutul iblis tua itu mendekati telur raksasa itu, energi yang melonjak di sekitar tubuhnya telah ditarik sepenuhnya. Selain itu, ia meraih telur raksasa itu dan berubah menjadi sinar cahaya saat ia melarikan diri menuju riak air. Macan tutul iblis tua lari membawa telur raksasa itu. Adegan seperti itu langsung mengejutkan raja binatang lainnya. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Di kejauhan, Zichen juga tercengang. Macan tutul iblis tua ini memang sangat berani. Ia berani merebut telur raksasa di depan puluhan raja binatang. Macan tutul setan tua, berhenti di situ. Tepat saat macan tutul iblis tua itu mulai melarikan diri, sebuah suara dingin bergema. Kemudian, seberkas cahaya melesat ke arah macan tutul iblis tua itu. Itu adalah anjing unikon. Ia telah lama merasakan ketidaknormalan macan tutul iblis tua itu, jadi ia tidak lengah. Melihat macan tutul iblis tua melarikan diri sambil membawa telur besar itu, dan fakta bahwa telur besar itu tidak mencoba melahapnya, ia segera menyerbu. Tanduknya memancarkan cahaya terang saat ia melancarkan serangan yang kuat. Melihat serangan anjing unikon, ekspresi macan tutul iblis tua itu berubah. Ia kemudian mengulurkan cakarnya yang lain untuk menangkis serangan anjing unikon. Kau sangat sombong. Jangan bilang kau benar-benar berpikir kekuatan tempurmu adalah salah satu yang terbaik di sini. Aku hanya memujimu sebelumnya. Melihat macan tutul iblis tua itu hanya mengulurkan cakarnya untuk menangkisnya, anjing unikon itu tampak sedikit jijik di matanya. Ia secara batin meningkatkan kekuatannya hingga 30%. Fiu! Darah hijau berceceran saat cakar si macan tutul iblis tua itu langsung tertusuk oleh tanduk si anjing unikon. Namun, si macan tutul iblis tua itu tidak melolong kesakitan. Dan sebaliknya, ekspresinya yang terdistorsi itu memiliki jejak tambahan berupa rasa senang yang berlebihan. Kemudian, anjing unikon merasakan daya isap yang kuat dari cakar macan tutul iblis tua. Di bawah daya isap ini, darah dan kekuatan hidup anjing unikon terkuras dengan cepat. Ekspresi si anjing unikon berubah drastis. Matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Jelas, daya isap ini berasal dari kekuatan melahap telur. Namun, penyamaran si macan tutul iblis tua itu terlalu bagus. Jelas ia mencoba menyeret anjing unikon itu ke bawah. Setelah berjuang beberapa kali tetapi masih tidak bisa melepaskan diri, unikon haun merasakan aura kematian yang kental. Ia begitu takut sehingga tidak bisa menahan diri untuk menjerit ketakutan. Namun, ketika ia melihat ular petir datang dari sudut matanya, ia dengan paksa menghentikan dirinya dari berteriak. Kemudian, tatapan ganas melintas di matanya dan ekornya yang panjang menyapu ke arah ular petir. Sasaran ular petir juga adalah macan tutul iblis tua. Ia hanya sedikit lebih lambat dari anjing unikon. Selain itu, perhatiannya sepenuhnya terfokus pada macan tutul iblis tua. Ia sama sekali tidak peduli dengan anjing unikon. Ditambah dengan fakta bahwa sapuan ekor anjing unikon sangat cepat, ia tidak memiliki kekuatan ofensif apapun. Ekor anjing itu langsung melilit ular petir, dan daya isapnya langsung menyebar dari ekor anjing itu dan mendarat di tubuh ular petir. Mata ular petir membelalak ngeri. Ekor anjing unikon hanya melingkari tubuh ular petir, tetapi itu seperti bagian dari tubuhnya. Tidak peduli seberapa keras ia berjuang, ia tidak bisa melepaskannya. Telur itu sudah bersinar. Terlebih lagi, tubuh macan tutul iblis tua itu sudah menunjukkan tanda-tanda mengering. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan raungan rendah. Melihat pemandangan ini, binatang buas kuno di sekitarnya sudah melarikan diri. Suara mendesing. Merasakan aura kematian yang pekat, ular petir pun mengayunkan ekornya yang tebal, ingin mengaitkan salah satu raja binatang purba untuk dikubur bersamanya. Sayangnya, semua binatang purba itu sangat pintar dan telah lolos dari jangkauan serangan ular petir. Ular petir itu sangat enggan. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat seorang manusia melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Secara kebetulan, manusia ini adalah orang yang telah menyambar raja pengobatan kuno miliknya. Meskipun tidak ada gunanya menyeret manusia bersamanya saat ia hampir mati, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Oleh karena itu, ekor panjang ular petir itu menyapu ke arah Zichen. Zichen secara alami merasakan perubahan pada tiga raja binatang purba itu. Saat ia melarikan diri dengan kecepatan tinggi, ia memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kelicikan dan kekejaman binatang purba itu. Namun, pada saat itu, dia merasakan gelombang energi yang kuat di atas kepalanya. Kemudian, dia melihat ratusan sambaran petir menyambar ke arahnya. Sialan, ular petir ini ingin menyeretku ke bawah bersamanya. Melihat kilatan petir di atas kepalanya, Zichen ketakutan setengah mati. Sayap petir di punggungnya terus mengepak, ingin menggunakan kecepatannya yang ekstrim untuk melarikan diri. Dengan sayap petir, kecepatan Zichen sangat cepat. Raja binatang purba biasa tidak dapat mengejarnya. Namun, ini hanya mengacu pada kecepatan terbangnya, bukan kecepatan menyerangnya. Ditambah dengan serangan putus asa ular petir, kekuatan serangannya menjadi semakin kuat. Dengan demikian, dalam sekejap, Zichen diselimuti oleh banyak sambaran petir. Kekuatan petir terus mendatangkan malapetaka. Di tengah energi petir, wajah Zichen dipenuhi ketakutan. Dia berusaha menghindar, ingin mencari kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan. Di langit, energi petir melonjak hebat. Kemudian, lebih banyak energi turun, memenuhi seluruh ruang dalam sekejap. Zichen disambar petir satu demi satu. Tubuhnya yang kuat dan sempurna langsung terkoyak oleh petir tersebut. Garis-garis darah muncul di sekujur tubuhnya, dan darah kemasan pucat berceceran di mana-mana. Zichen sudah kesulitan menahan sambaran petir. Ditambah dengan luka-lukanya, kecepatannya pun berkurang drastis. Pada saat ini, seberkas cahaya perak besar berkelebat. Ular itu menyerah-menyerang dan fokus pada kecepatan. Seketika, ular itu melilit tubuh Zichen. Pada saat berikutnya, Zichen merasakan daya hisap yang sangat kuat dari tubuh ular petir. Kekuatan hisap ini tidak hanya menghisap darahnya, tetapi juga menguras kekuatan hidupnya. Hati Zichen dipenuhi rasa takut. Dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Darah emas di tubuhnya mengeluarkan suara mengerikan. Dia mengerahkan seluruh energinya hingga batas maksimal, ingin melepaskan diri dari kekuatan hisap ini. Akan tetapi, dia menyadari tanpa daya bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan hisap ini. Sudah berakhir. Tidak dapat melepaskan diri dari daya hisap ini, mata Zichen dipenuhi dengan keputus asaan. Mungkinkah hidupnya akan berakhir di sini? Zichen yang putus asa juga ingin mencari seseorang atau binatang buas untuk dijadikan kambing hitamnya. Namun, tidak ada yang bisa ditemukan. Manusia yang terbakar adalah orang pertama yang lolos dari riak-riak dan bergegas ke dunia luar. Sekelompok binatang buas tingkat raja juga dipenuhi rasa takut. Mereka bersembunyi jauh. Telur raksasa itu menghisap macan tutul iblis tua itu. Cakar macan tutul iblis tua itu menghisap anjing bertanduk tunggal itu. Ekor anjing bertanduk tunggal itu terhubung dengan ular petir itu. Pada akhirnya, ular petir itu melilit erat di sekitar Zichen. Di mata tiga binatang buas pertama, ada kengganan, kebencian, dan kesombongan. Hanya Zichen yang tidak menemukan siapapun untuk dijadikan kambing hitamnya. Matanya dipenuhi dengan kengganan dan ketakutan, tetapi dia tidak sombong. 569. Zichen belum ingin mati, tetapi di bawah kekuatan melahap telur itu, segalanya berada di luar kendalinya. Kehidupan mengalir deras, telur raksasa itu bersinar, seperti bayi yang kelaparan, menelan susu. Namun, yang dilahap pihak lain bukanlah susu asli, melainkan kekuatan hidup seekor binatang purba tingkat raja yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh macan tutul iblis tua itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Semenit kemudian, tubuh macan tutul iblis tua yang seperti gunung itu menyusut dan menghilang bersama angin. Raja binatang buas purba yang beberapa saat lalu masih hidup menghilang dari dunia, tidak meninggalkan setitik pun debu. Saat tubuh macan tutul tua itu menghilang, telur itu tampak telah berpindah tempat. Telur itu memancarkan cahaya terang dan menempel pada tubuh anjing bertanduk tunggal itu. Kekuatan hidup anjing itu juga mengalir cepat. Selama periode ini, ular petir dan Zichen sama-sama terkekang oleh kekuatan melahap. Mereka tidak dapat melepaskan diri, dan kekuatan hidup mereka juga tidak mengalir dengan cepat. Tampaknya telur itu ingin melahap mereka satu per satu. Saya harap setelah melahap anjing bertanduk tunggal dan ular petir, ia akan melahap cukup banyak dan tidak membutuhkan energi lagi. Zichen yang putus asa mulai membiarkan imajinasinya menjadi liar. Bayangan teman-temannya, saudara-saudaranya, dan para wanita melintas di benaknya. Wajah Wang Sianer, Lin Sui, Su Mengyao, dan sangguan Yueer terus melintas di benaknya. Kematian tidaklah menakutkan. Yang menakutkan adalah menunggu kematian. Tak lama kemudian, anjing bertanduk tunggal itu pun tersedot hingga kering dan menghilang dengan suara pelan. Telur itu menempel lagi di tubuh ular petir, dan cahayanya pun menjadi semakin terang. Perasaan menunggu kematian ini membuat Zichen semakin takut. Berdasarkan kecepatan sebelumnya, sepertinya dia hanya punya waktu satu menit lagi untuk hidup. Telur itu bisa melahap seekor raja binatang buas dalam satu menit. Namun, dibandingkan dengan raja binatang buas, tubuhnya yang kecil tampaknya hanya mampu melahapnya sekali. Dengan kata lain, dia hanya bisa bertahan selama satu tarikan nafas. Haha. Ketakutan Zichen membuat ular petir tertawa terbahak-bahak. Namun, tawa ini dipenuhi dengan kesedihan. Raja binatang buas dikejauhan bahkan lebih ngeri. Peng. Ular petir itu mengerut dan menghilang bersama angin. Kemudian, telur itu menempel di tangan Zichen seperti hantu. Ledakan. Seperti banjir yang meluap, Zichen merasakan kekuatan kehidupan dan esensi kinya mengalir deras ke arah telur raksasa itu. Setelah itu, penglihatan Zichen menjadi hitam dan dia terjatuh ke tanah. Ledakan. Dengan suara keras, Zichen jatuh ke tanah bersama telur raksasanya. Terjadi keheningan mematikan antara langit dan bumi. Telur raksasa di bawahnya bersinar. Zichen berbaring dengan tenang di samping telur raksasa itu. Salah satu tangannya masih menempel erat pada telur raksasa itu. Di atas mereka, semua raja binatang kuno memiliki ketakutan di mata mereka, dan tidak ada satupun dari mereka yang berani bergerak. Telur raksasa itu terlalu menakutkan. Selama telur itu menyentuh mereka, mereka pasti akan mati. Tidak ada satupun binatang purba yang berani mendekat. Di dunia yang sunyi senyap ini, tak terdengar satu suara pun, bahkan nafas raja-raja binatang purba pun tidak. Setelah jeda yang tidak diketahui, secerca kebingungan tiba-tiba muncul di mata salah satu binatang purba, lalu berseru, eh, mengapa manusia itu tidak berubah menjadi ketiadaan. Sebelumnya, ketika telur raksasa melahap raja binatang buas, hanya butuh waktu semenit untuk mengubahnya menjadi mayat kering dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Namun sekarang, manusia kecil itu benar-benar bertahan selama beberapa menit, dan tidak ada tanda-tanda dia akan mengering. Semua raja binatang kuno menyadari ketidaknormalan itu dan melihat ke bawah dengan bingung. Telur raksasa itu bersinar, dan mereka tidak berani menggunakan indra spiritual mereka. Mereka hanya bisa melihatnya dengan mata mereka. Samar-samar, mereka tampaknya melihat bahwa manusia itu masih bernapas. Dia masih hidup. Bagaimana ini mungkin? Penemuan ini menyebabkan ekspresi binatang purba berubah. Mereka merasa tidak percaya. Binatang purba yang lebih berani mundur jauh, lalu melepaskan indra spiritualnya untuk menjangkau manusia di samping telur raksasa, dan mulai menyelidiki sedikit demi sedikit. Saat ia menarik kembali indra spiritualnya, ekspresi raja binatang kuno menjadi sangat aneh. Bagaimana? Tanya binatang purba lainnya. Ekspresi raja binatang kuno menjadi semakin aneh, lalu berkata, dia tidak mati. Dia hanya pingsan karena ketakutan. Apa? Dia tidak mati. Dia hanya pingsan karena ketakutan. Kenapa? Jawaban ini tidak dapat diterima oleh raja binatang purba. Beberapa raja binatang purba sudah mati, apalagi manusia biasa. Mungkinkah ada yang salah dengan manusia ini? Mari kita coba menyerang lagi. Seorang raja binatang kuno menyarankan dan melepaskan seberkas energi. Namun sebelum sinar energi yang mengerikan itu mendarat di Zichen, seberkas cahaya tiba-tiba menyambar telur raksasa itu, dan kemudian sebuah penghalang cahaya muncul di depan Zichen, menghalangi sinar energi ini. Telur raksasa itu masih bisa melontarkan serangan energi dan para raja binatang kuno pun menjadi semakin ketakutan. Zichen memang tidak mati. Setelah telur raksasa itu menempel di tubuhnya dan menyerap vitalitasnya, dia pingsan karena ketakutan dan jatuh ke tanah. Kemudian, dia seperti bermimpi. Dalam mimpinya, dia melihat semua orang yang ingin dia lihat. Su mengyau kembali ke sekte kabut terapung dan dianggap sebagai dewi. Murid-murid sekte kabut terapung yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dengan ekspresi fanatik. Wang Sianer kembali ke kota Yunxia. Dengan kekuatan tempurnya yang dahsyat, ia mengalahkan ayahnya, menekan Wang Kiong, dan menjadi ahli nomor satu di kota Yunxia. Setelah Lin Sui kembali ke keluarga Liu, dia pergi menyendiri lagi untuk memahami warisan Qingnu. Selain itu, dia juga melihat banyak teman. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang kuat, dan mereka semua telah menjadi ahli. Tiba-tiba, sesosok cantik muncul di hadapan Zichen. Sosok itu mengenakan pakaian seputih salju, berdiri di puncak kota Chaos. Masih ada jejak air mata di wajahnya yang tak tertandingi. Di tangannya ada sebuah belati pendek, dan ujung belati itu sudah terarah ke jantungnya, seolah-olah dia akan bunuh diri. Di bawah, ada banyak penonton. Ketika orang-orang ini melihat bahwa sosok cantik itu akan bunuh diri, mereka tidak hanya tidak menghentikannya, mereka bahkan tertawa terbahak-bahak. Di tengah tawa itu, Zichen menyadari bahwa ada orang yang dikenalnya. Ada sangguan Qixiang, Chen Liang, Zhou Sun, dan yang lainnya. Mereka semua memiliki senyum yang mengerikan di wajah mereka, dan ada sebuah genderang besar di samping mereka, yang terus-menerus mereka pukul untuk merayakannya. Bajingan-bajingan ini, melihat seseorang bunuh diri, mereka bahkan tidak menolong. Dan sangguan Qixiang, bukankah dia sudah mati? Terhadap ketidakpedulian orang-orang ini, Zichen terkejut dan marah, tetapi dia juga sangat bingung. Tidak peduli seberapa keras dia berteriak, mereka sama sekali tidak mendengarnya. Sebaliknya, mereka terus memukul genderang, membuatnya bergetar. Dalam keputusasaan, Zichen hanya bisa menatap sosok cantik itu, berharap dia akan menyerah pada ide bunuh diri. Dia tidak tahu mengapa, tetapi saat dia melihat sosok cantik itu, dia merasakan deja vu. Namun, dia tidak bisa melihat wajah orang itu, hanya wajah yang samar-samar. Tiga tahun? Aku menunggumu selama tiga tahun, tetapi kau tidak kunjung datang. Sosok cantik itu bergumam pada dirinya sendiri, tetapi Zichen dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Dari gumamannya saja, Zichen mengenali identitas sosok cantik itu. Ternyata itu adalah sangguan UER. Tidak, UER. Dengan tetesan air mata terakhir yang jatuh, sangguan UER menusukan belati itu ke jantungnya. Zichen menjerit ketakutan, lalu tiba-tiba duduk. Dahinya dipenuhi keringat dingin, jelas karena shock. Dia berteriak, jangan mati, jangan mati. Saat dia berteriak, Zichen merasakan hawa dingin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Kemudian, dia melihat bahwa dia sedang duduk di tanah, dan di sebelahnya ada telur besar. Adapun keositi, palu besar, dan banyak orang lainnya, mereka semua telah menghilang. Di langit, sekumpulan binatang purba tingkat raja tengah menyerangnya, namun sebelum serangan itu sempat mengenai dirinya, mereka dihalangi oleh seberkas cahaya, lalu terdengar suara, dong, seperti suara genderang. Ini adalah, Zichen yang kebingungan langsung terbangun, dan matanya membelalak. Bukankah aku sudah mati? Mengapa aku masih hidup? Dia menoleh ke samping, dan kebetulan melihat telur besar di sebelah tangan kanannya. Sesaat kemudian, dia menarik tangan kanannya ke belakang seolah-olah sedang diketuk. Kau sudah bangun. Suara malu-malu dan lembut tiba-tiba muncul di benak Zichen. Mendengar suara ini, mata Zichen hampir keluar dari rongganya. Dia menatap telur cahaya di depannya dengan tak percaya, dan berkata dengan kaget, Itu kamu, itu kamu yang bicara. Saat suara itu terdengar di lautan kesadarannya, Zichen merasakan dengan jelas bahwa suara itu berasal dari telur besar. Ya, ya, suara malu-malu dan lembut itu terdengar lagi. Aku, aku melihatmu pingsan, dan aku takut kau dalam bahaya, jadi aku terus memanggilmu. Transmisi suara ini tidak koheren, tetapi untungnya, artinya jelas, dan Zichen mengerti. Kamu takut aku dalam bahaya. Wajah Zichen penuh dengan kebingungan, dan ekspresinya terus berubah. Dia melihat telur besar itu, lalu menatap binatang purba tingkat raja. Baru saat itulah Zichen menyadari bahwa cahaya dari telur besar itulah yang menghalangi serangan binatang purba tingkat raja. Apa yang terjadi? Bukankah dia ingin melahapku? Mengapa dia menyelamatkanku? Zichen sangat bingung. Aku tidak ingin melahapmu. Kau membangunkanku. Suara dari telur besar itu terdengar lagi. Kali ini, suaranya sedikit cemas dan sedikit takut, tetapi lebih lincah. Kau, kau bisa mendengar suara di hatiku. Zichen terkejut lagi, harus diketahui bahwa dia hanya bergumam di dalam hatinya, dan tidak berbicara. Kau membangunkanku, dan bahkan menyuntikkan kekuatan jiwamu ke dalam diriku. Rasanya kehidupan kita saling terhubung, jadi aku bisa merasakan pikiranmu. Sebuah suara malu-malu terdengar dari telur itu. Memang, kali ini pihak lain tidak mengirimkan suaranya, tetapi Zichen dapat mendengarnya dengan jelas. Ah, hidup kita saling terhubung. Seru Zichen. Perkembangan situasi ini sungguh di luar dugaannya, tetapi ini bukan saatnya untuk linglung, karena serangan binatang buas kuno tingkat raja di langit semakin ganas. Serangan mereka sangat kuat. Aku baru saja terbangun, dan aku tidak punya kekuatan apapun. Aku tidak tahan lagi. Telur cahaya itu masih berpikir di dalam hatinya, dan kedua belah pihak berkomunikasi melalui pikiran mereka. Mata Zichen menyipit. Tanpa kekuatan apapun, ia dapat memblokir serangan binatang purba tingkat raja. Lalu, apa yang akan terjadi jika ia memiliki kekuatan? Apakah ia dapat membunuh binatang purba tingkat raja? Bagaimana aku bisa membuatmu lebih kuat? Tanya Zichen. Melahap, melahap terus-menerus. Dipahami. 570. Dipenuhi dengan energi yuan, suaranya menggelegar seperti guntur, mengguncang langit. Dimarahi seperti itu, sekelompok raja binatang tercengang dan menghentikan serangan mereka secara naluriah. Manusia, apa yang baru saja kau katakan? Suara dingin terdengar saat niat membunuh melonjak ke arah Zichen. Raja binatang buas yang berbicara memiliki ekspresi muram di wajahnya. Raja-raja binatang buas lainnya juga memperlihatkan kilatan dingin di mata mereka. Niat membunuh mereka tidak melemah sama sekali. Kalau saja manusia ini tidak berada di samping telur itu, serangan mereka pasti sudah membunuhnya ribuan kali. Kalau dipikir-pikir, setelah bangun dan melihat begitu banyak raja binatang, dia tidak hanya tidak takut, dia malah memarahi mereka. Mungkinkah dia sangat ketakutan saat pingsan? Beberapa raja binatang berpikir dalam hati. Kalian semua idiot, Zichen melotot ke arah raja-raja binatang buas dan berteriak, menyerang saat yang mulia sedang tidur. Apa kalian benar-benar idiot? Kalian hampir membunuh yang mulia. Suara Zichen dipenuhi amarah. Jika bukan karena telur besar itu, dia akan dibunuh oleh binatang kuno bahkan jika dia tidak ditelan utuh. Tentu saja, Zichen yang marah bahkan tidak ingat bahwa dia pingsan karena ketakutan. Manusia, beraninya kau mengatakan omong kosong seperti itu. Hari ini adalah hari kematianmu. Bunuh dia. Bunuh manusia sialan ini. Omelan Zichen telah membuat marah para raja binatang buas. Namun, mereka hanya bisa mengaum di langit. Dengan Zichen berdiri di samping telur, mereka tidak akan berani melangkah maju bahkan jika mereka diberi sepuluh nyali. Namun, ada beberapa raja binatang yang memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan destruktif mereka. Namun, mereka semua terhalang oleh cahaya telur itu. Manusia, keluarlah jika kau punya kemampuan. Bersembunyi di dalam jangkauan telur. Kemampuan macam apa itu? Melihat serangan mereka tidak efektif, raja-raja binatang pun meraung. Tatapan mata Zichen semakin dingin. Namun, dia tidak terus memarahi mereka. Sebaliknya, dia berkomunikasi dengan telur itu melalui telepati. Ledakan. Energi di langit melonjak saat raja-raja binatang buas menyerang sekali lagi, bertekad untuk membunuh Zichen. Namun, mereka semua terhalang oleh telur itu. Dasar bodoh, hari ini adalah hari kematian kalian semua. Zichen mengangkat kepalanya dan menatap ke arah sekelompok raja binatang purba. Kali ini, dia penuh percaya diri. Kemudian, di bawah tatapan tercengang dari para raja binatang purba, Zichen membungkuk dan memeluk telur besar yang bahkan lebih tinggi darinya. Kemudian, dia mengangkat telur besar itu dengan susah payah. Ini. Melihat manusia itu membawa telur raksasa itu dengan susah payah tanpa dimakan olehnya, sang raja binatang yang kebingungan itu membelalakan matanya karena terkejut. Minum. Memeluk telur yang berat itu, Zichen mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Cahaya keemasan yang tak terbatas memancar di sekujur tubuhnya saat ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melemparkan telur itu ke langit. Suara mendesing. Setelah telur besar itu lepas dari tangannya, ia berubah menjadi seberkas cahaya yang menyilaukan dan melesat menuju binatang purba tingkat raja bagaikan anak panah. Pada saat itu, serangan dahsyat yang dilepaskan oleh binatang kuno tingkat raja langsung hancur oleh telur raksasa itu. Pada saat yang sama, telur raksasa itu dengan cepat tiba di hadapan binatang kuno tingkat raja dan menempel erat pada tubuhnya. Mengaum. Raungan yang menyayat hati tiba-tiba terdengar. Binatang purba tingkat raja di langit terus berguling-guling di langit. Saat berguling, tubuhnya yang besar mengguncang langit, dan gelombang energi penghancur menyebar. Namun, telur raksasa itu memiliki daya isap yang kuat. Binatang kuno tingkat raja itu sama sekali tidak dapat menyingkirkannya. Ia mengeluarkan serangkaian teriakan ketakutan saat tubuhnya menyusut dan mengering. Sial, ini benar-benar kuat. Di bawah, Zichen terkejut melihat binatang kuno tingkat raja tak berdaya di bawah telur raksasa itu. Matanya langsung berbinar. Telur raksasa ini adalah senjata sungguhan. Ia bisa membunuh binatang kuno tingkat raja dalam satu serangan. Sayang sekali. Terlalu berat. Setiap kali aku membuangnya, itu membuang banyak energi. Zichen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dalam hatinya. Kamu bisa mencoba mengaktifkannya dengan pikiran spiritualmu. Tepat saat Zichen memikirkan hal ini, pesan lain datang dari telur raksasa itu. Aktifkan dengan pikiran spiritualku. Mata Zichen berbinar. Pikiran spiritual yang kuat keluar dari tubuhnya dan menyelimuti telur raksasa itu. Memang, telur raksasa itu menari sesuai dengan jalur yang diberikan oleh pikiran spiritual Zichen. Selain itu, kecepatannya sangat cepat. Tanpa mengeluarkan pikiran spiritual apapun, telur besar itu membawa serta binatang purba tingkat raja dan terbang menuju binatang purba tingkat raja lainnya. Peng! Dengan suara keras, binatang kuno tingkat raja kedua dihancurkan oleh binatang kuno tingkat raja. Serangan ini tidak membuat binatang kuno tingkat raja terlempar. Sebaliknya, ia menyedot binatang kuno tingkat raja, seperti yang sebelumnya ia lakukan pada anjing bertanduk tunggal, ular petir, dan Zichen. Binatang purba tingkat raja yang kuat tampaknya telah kehilangan semua kekuatan serangan mereka di depan telur raksasa itu. Begitu mereka terjebak, atau terjebak secara tidak langsung, mereka akan tersedot kering dan menghilang ke udara tipis. Teriakan melengking terdengar di langit. Dua binatang kuno tingkat raja yang tersedot ketakutan saat mereka berjuang di langit. Dalam sekejap, binatang kuno tingkat raja pertama kehilangan seluruh esensinya dan menghilang ke udara tipis. Setelah itu, telur raksasa itu mulai melahap binatang kuno tingkat raja kedua. Adegan ini benar-benar mengejutkan sekelompok binatang kuno tingkat raja. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pikiran spiritual Zichen yang kuat terus beredar. Kemudian, dia mengendalikan telur besar itu untuk menyerang binatang kuno tingkat raja lainnya. Tidak bagus. Aku tidak tahu mengapa manusia ini bisa mengendalikan telur raksasa itu. Sialan, apa yang terjadi? Ada binatang purba berdarah murni di dalam telur raksasa itu. Mengapa ia dikendalikan oleh manusia? Kelompok binatang kuno tingkat raja terkejut dan marah. Mereka mulai melarikan diri dengan panik. Namun, ada beberapa yang tidak mau menyerah. Mereka memutuskan untuk menangkap binatang kuno tingkat raja terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka menyerang Zichen. Sayap petir surgawi di punggung Zichen mengembang. Dengan kepakan sayap, dia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Sambil menghindari serangan binatang kuno tingkat raja, dia juga mengendalikan telur raksasa dan binatang kuno tingkat raja untuk terbang ke arah para penyerang. Suara ledakan terdengar. Ketika binatang kuno tingkat raja yang menyerang Zichen tertancap oleh telur raksasa itu, binatang kuno tingkat raja lainnya benar-benar ketakutan. Mereka tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa manusia dapat mengendalikan telur raksasa itu dan menjadi tuannya. Mereka mulai melarikan diri dengan panik. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Sayap petir surgawi di punggung Zichen mengembang. Dia mengeluarkan raungan yang mendominasi dan mengejar binatang kuno tingkat raja. Seorang manusia di udara mengejar sekelompok binatang purba tingkat raja. Ini adalah pemandangan yang langka. Tak lama kemudian, kedua pihak bergegas keluar dari riak-riak itu. Karena kemunculan manusia terbakar secara tiba-tiba, Tyron dan yang lainnya yang berada di atas angin dan menyambar tiga raja ramuan kuno langsung tertekan. Pria yang terbakar itu sangat kuat. Terlebih lagi, ada beberapa binatang kuno tingkat surga yang menyerang bersama-sama. Tyron dan yang lainnya tidak punya pilihan selain beralih dari menyerang ke bertahan. Mereka membentuk lingkaran pertahanan. Hari ini, kalian semua akan mati. Mata sekelompok ahli itu dipenuhi dengan cahaya dingin. Niat membunuh mereka sangat kuat. Mereka tidak sabar untuk membunuh orang-orang ini. Dasar bodoh. Teruslah bersikap sombong jika berani. Saat kakak ipar keluar, dia pasti akan membunuh kalian semua, teriak wangsan. Ada luka dalam lain di tubuhnya. Luka itu ditinggalkan oleh binatang kuno tingkat surga selama pertempuran. Zichen, pria yang terbakar itu mencibir dan berkata, Aku khawatir dia sudah berubah menjadi mayat kering dan menghilang dari dunia. Pria yang terbakar itu ketakutan setengah mati saat melihat Zichen dililit ular petir. Terlebih lagi, sudah lama sekali. Pria yang terbakar itu menyimpulkan bahwa Zichen sudah mati. Tidak mungkin. Zichen tidak akan mati. Wajah wangsianer menjadi pucat saat mendengar ini. Bahkan binatang purba tingkat raja pun telah berubah menjadi ketiadaan. Apalagi manusia biasa, kata pria yang terbakar itu dengan nada meremehkan. Wajah wangsianer menjadi pucat. Wajah orang lain juga sangat jelek. Namun, mereka tidak percaya bahwa Zichen akan mati. Bunuh, bunuh mereka. Tepat ketika mereka semua linglung, binatang kuno tingkat surga mengeluarkan pikiran dingin. Ledakan. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, energi mengerikan melonjak di belakang mereka. Kemudian, aura binatang kuno tingkat raja muncul. Binatang kuno tingkat raja itulah yang telah memasuki riak-riak itu. Mereka semua telah melarikan diri. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Mereka tampak mengalami guncangan hebat. Saat mereka keluar dari riak-riak, mereka melarikan diri dengan tergesa-gesa. Apa yang terjadi? Mengapa binatang purba tingkat raja melarikan diri? Mungkinkah ada eksistensi kuat di kedalaman riak-riak yang mampu menekan begitu banyak binatang kuno tingkat raja? Di medan perang, ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat binatang kuno tingkat raja berlari menjauh dengan menyedihkan. Ketika pria yang terbakar itu melihat pemandangan ini, dia mencibir dalam hatinya. Ketika dia melarikan diri, dia sudah meramalkan bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Sekarang setelah dia melihat binatang kuno tingkat raja melarikan diri, dia juga bersiap untuk melarikan diri. Bagaimanapun, telur besar itu terlalu aneh. Semuanya berhenti berlari. Jangan lari. Tiba-tiba, teriakan yang familiar terdengar dari riak-riak air. Kemudian, Zichen mengangkat telur besar di tangannya dan berjalan keluar dari riak-riak air. Dia berteriak pada binatang kuno tingkat raja yang sedang berlarian. Begitu telur itu muncul, kekuatan yang sangat ganas merasuki sekelilingnya. Semua manusia menjadi pucat saat merasakan kekuatan itu, dan banyak binatang purba juga jatuh ke tanah. Mata mereka dipenuhi rasa takut. Melihat Zichen berjalan keluar sambil membawa telur besar itu, mata pria yang terbakar itu hampir terbelalak. Dia terkejut. Bagaimana ini mungkin? Dia belum mati. Kemudian, dia melihat tubuh Zichen bersinar. Seperti dewa perang berbaju besi emas, dia mengangkat telur besar di tangannya dan melemparkannya. Serangan binatang kuno tingkat raja langsung hancur oleh telur besar itu. Pada saat berikutnya, telur besar itu berkelebat beberapa kali dan menempel pada tubuh binatang kuno tingkat raja itu. Telur besar bercahaya menempel pada tubuh binatang purba tingkat raja. Kelihatannya agak aneh, tetapi binatang purba tingkat raja itu mengeluarkan raungan yang sangat menakutkan saat ini. Tubuhnya terus berjatuhan di udara, berusaha menyingkirkan telur besar itu. Tapi itu jelas tidak ada gunanya. Kemudian, di bawah tatapan ngeri dari kerumunan, tubuh binatang kuno tingkat raja itu perlahan menyusut. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Telur besar itu melahap semua saripati binatang kuno tingkat raja dan terus terbang menuju binatang kuno tingkat raja berikutnya. Di bawah, semua manusia membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Adapun binatang buas lainnya, setelah merasakan tekanan dari jiwa, banyak dari mereka yang begitu ketakutan hingga kehilangan kendali atas isi perut mereka. Bau aneh terus menyebar. Tak lama kemudian, telur besar itu menyusul binatang purba tingkat raja kedua. Dalam waktu kurang dari satu menit, binatang purba tingkat raja itu berubah menjadi debu dan menghilang. Dalam sekejap mata, dua binatang kuno tingkat raja terbunuh oleh telur besar itu. Adapun binatang kuno tingkat raja lainnya, mereka telah menghilang di Cakrawala. Terima kasih telah menonton!